Nah, gereja sebelum terpecah itu, itu katanya, konon katanya tuh ajaran Petrus. Tapi masalahnya, Paulus dengan Petrus tuh berbeda ajaran. Paulus untuk orang-orang Romali, Yunani, non-Kesunan, Petrus untuk orang-Kesunan. Ayo, Agus, Agus, aku malah ngerti apa. Katanya aku gak tau orang-orang Kristen. Di Jawa sama aku F.I.K.U.S. Aku separah semua aku. Iya, katanya aku gak tau. Katanya aku gak tau ke Kristenan. Aku tau definisi Trinitas, walaupun Trinitas sendiri menurut Bapak Gereja adalah misteri, tau gak? Trinitas itu bukan keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan. Dimana Tuhan, Bapak, itu memiliki pribadi lain yang bernama Tuhan anak. Dengan pribadi ketiganya itu Tuhan Tuhan Kudus. Mereka itu sama-sama Allah, tapi beda pribadi. Ayo, aku tanya kalian Kristen, mampu tidak kalian menjelaskan se-akademis aku ini? Kalau kalian tidak mampu, jangan tuduh-tuduh aku gak ngerti Kristen daripada kalian dong. Kalian tau tidak apa arti Baptis. Baptis dari kata Baptizo itu apa? Itu bukan produk Yunani, bre. Itu dari Telfit, Tevilo, Tevilah. Kata siapa? Kata kalian, orang Kristen. Tapi kok kalian gak ngerti? Oh my God. Kalian tau tidak itu roti. Roti yang kalian makan setiap acara pascah itu. Roti-hoti. Itu apa filosofinya? Itu ibaratkan kalian memakan daging Tuhan. Oh my God. Kenapa tidak beragi dibuat? Karena di kitab keluaran diperintahkan pas-pascah memakan roti tidak beragi. Gak ngerti kalian? Tau tidak apa itu indulgensi? Gak ngerti juga. Ngerti itu apa pulgotori? Gak ngerti juga. Tau kalian apa artinya Kristus? Jangan-jangan antara Mesiak dengan Mosiak pun kalian gak paham. Mati aja lah kalian. Serius, mati aja. Gak butuh aku kalian. Gak butuh. Aku butuh ilmu. Butuh transfer knowledge dari kalian. Kalau aku lebih paham daripada kalian, kalian gak usah naik ke atas. Agus. Agus. Kalau ternyata gue lebih paham daripada lo. Lo gak paham naik ke atas. Cepat curhat. Gue lo bilang gak ngerti tapi so tau. Lah ternyata gue lebih paham daripada lo. Agus. 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 Buka mic dulu Agus. Parah sih Agus sih. Tau sejarah kekristianan itu awal muasalnya. Kata Kristen dimana pertama kali disebutkan Agus? Di Antioquia Agus. Itu pertama sekalinya Kristen disebutkan menurut Paulus. Paulus yang pertama kali. Bukan Yesus. Mamaknya Yesus itu orang apa Agus? Orang Romawi, Yunani, Yahudi atau orang Arab? Gak tau juga loh. Astagfirullah. Mamaknya Yesus itu adalah kata-kata kalian ya. Dia itu keturunan Yahudi. Eh salah. Yahudi. Tau gak kamu bahasa sehari-hari mamaknya Yesus Agus? Astagfirullah. Bukan bahasa Bata Agus. Bahasa Aram. Ih Agus. Agus kenapa sih Agus? Aduh. Kasian banget ya sama. Aku tuh kasian tau sama kalian gitu. Kalian gak ngerti apa-apa. Tapi nudu-nudu orang gak ngerti gitu loh. Tuh kan. Agus. Agus, Agus. Aku tuh kasian. Jujur, jujur, aku tuh kasian banget tau sama kalian. Kalian tuh mungkin kaget dan shock ketika kami banyak belajar. Jangan kalian salahkan kami banyak belajar gitu loh. Jangan salahkan. Karena fakta-fakta itu tidak... Fakta-fakta dan kebenaran itu tidak memikirkan perasaan kalian. Oke? You know what I mean? Agus. Oh Agus. Apa ini Agus nih? Udah kojol dah. Agus udah kojol dah Agus. Jangan udah kojol lah Agus nih. Eh, kenapa nih charging aku gak jalan nih? Agus jangan pingsan lah. Gak asik tau. Katanya kamu lebih ngerti daripada aku. Kojol pula nih. Agus jangan kojol. Kojol tuh artinya mati guys. Itu bahasa Melayu. Lo kok gak jalan charging aku? Ah yang bener aja. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hah, Kak Nora kok gak jalan charge aku? Agus. Banget sih lu Agus. Besok-besok tuh bawa mental. Eh, bawa mental. Sebentar Kak. Aku pake pampers dulu Kak. Gak tahan aku katanya. Bisa jadi tuh katanya. Agus, Agus. Aku tuh kasian sama kamu Agus. Aku tuh... Aku tuh pengen kamu pintar Agus. Kalau temanya ini soal kajian Bible kapan ditulis. Ya kan? Siapa penulis aslinya? Tuh dia pingsan di komal kita guys. Maaf ya guys. Ini bukan kesalahan aku sih. Gimana coba ada orang pingsan di komal kita? Gimana dong? Ada orang yang pingsan di komal kita. Gimana dong? Henry naik ke atas. Nih, nih, nih. Henry naik ke atas. Nih, Henry naik ke atas dong. Kenapa sih kalian tuh kayak... Kalian tuh kenapa sih? Kalian tuh tantrum banget gitu. Ini gak bisa lagi nih. Mama! Ambilin charge... Mama deh. Dek. Dede. Adek, sayang. Ambilin charger mama deh. Udah biarin aja deh si... Agus, gimana Agus? Itu charger ibu. Gimana Agus? Itu tuh. Charger mama. Gimana Agus? Hah? Tuh kan. Itu ajaran Kristen. Enggak. Enggak. Biarkan kak. Biarkan kak. Enggak apa-apa kak. Berarti kamu diajarin Yesus ya. Enggak. Iya, Yesus ngajar. Iya. Yesus ajarkan menghujat. Karena Yesus itu mengatakan wanita anjing. Ya, kenapa yang itu? Iya, Yesus ngajarkan menghujat. Yesus mengatakan wanita lain anjing. Ini adalah aktualisasi dari ajaran kamu. Nabi Muhammad tidak pernah ajaran kami mengatakan manusia lain dengan sebutan binatang. Yesus pernah. Iya, enggak apa-apa. Kalau kamu bilang saya... Kamu sakit hati. Sakit hati banget ya dengan kebenaran. Enggak. Enggak terima kenyataan. Biasanya. Sakit hati ya. Karena Tuhannya itu mengatakan, mengatakan perempuan lain itu anjing. Daripada aku sakit hati, udah bersyukur aku punya Tuhan. Iya, sekarang aku tanya. Tahu. Mana Tuhanmu? Mana? Mana Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Oke. Mana yang lebih tinggi kekuasaannya? Bapaknya atau anaknya? Bapaknya atau anaknya? Mana yang lebih tinggi? Mulai, 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 mulai. Banyak bacok. Mana yang lebih tinggi? Mama. Eh, gini loh. Mana yang lebih tinggi kekuasaanmu? Bapakmu atau kau? Mana? Gini loh, Agus. Pasti lagi yang apa. Mana pula? Agus. Agus. Gak malu ya? Kamu gak malu kayak gini? Kamu dilihat banyak orang. Siapa juga malu samamu? Oh, kamu gak punya malu ya? Yesus gak? Oh, iya. Yesus ajarkan gak punya malu. Aku bilang dulu. Gak usah. Gini, gini. Mana yang lebih tinggi kejabatannya? Bapak atau anak? Apa sih? Aku. 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 Agus, kamu kenapa sih? Ada apa sih dengan kalian itu loh? Kalian itu kenapa sih? Kenapa sih kalian pada gak sehat? Gara-gara makan apa? Mungkin kebanyakan makan babi. Mungkin gara-garanya begini. Makanya aku bilang. Jadi orang. Kebanyakan makan babi kali. Makanya jadi begini. Gak apa-apa sih makan babi. Itu hak kalian. Tapi minimal. Kalian jangan tunjukin juga dong. Kualitas kalian begitu di sini. Tau gak kalian? Dengan begini. Ini aku tuh makin seneng tau. Aku semakin bangga menjadi seorang muslimah. Kok unik? Gak ada kami diajari begini. Di sini kok banyak kali. Apa ya? Oten. Padahal di sebelah ada Bang Zuma loh. Kenapa gak lari ke sana mereka ya kan? Mereka tuh pengen menghujat kita aja Kak Dora. Karena bagi mereka menghujat itu adalah bentuk aktualisasi iman. Menghujat itu adalah bentuk yang harus dilakukan gitu loh. Karena dengan menghujat mereka membuktikan keimanannya gitu. Udah dua orang kan Oten yang menghujat doang di sini. Kasian sih akunya. Agus. 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 Eh Agus aku tanya. Apa bedanya Tuhan dengan manusia? Agus. 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 Foto kau kayak gitu itu kau ya Agus ya? Asli foto kau. Hah? Bayangkan. Bayangkan kalau aku udah pake kacamata kayak gitu. Udah merasa keren banget gitu kan. Tapi kelakuanmu kayak dakjal gini Agus. Masuk-masuk aku malah orang menghujat. Agus. Buka dulu mute-nya. Belanja dulu main TikTok Agus. Agus. Woy Agus. Aku memperlihatkan kau di hadapan publik ini. Ini sebenernya kau harus. Ini loh harus mau loh. Mau harus ngejadi orang kayak kau ini. Agus. Buka nak. Sini bunda perbaiki akhlakmu nak. Buka nak. Jangan mentang-mentang Yesus mengajarkan untuk memanggil wanita lain dengan sebutan anjing kau ikuti. Di Indonesia ini gak berlaku kayak gitu. Di Indonesia ini gak pake ajaran Yesus. Di Indonesia ini malah pake ajaran Nabi Muhammad SAW. Yesus ini gak pernah manggil ibunya ibu loh. Perempuan. Oh iya perempuan. Mau apa kau dariku perempuan katanya. Gimana itu? Apa bahasa Yunaninya unik? Mater. 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 Naik-naik tantrum kau Agus. Naik-naik langsung pingsan Agus. Sini kau ajarin dulu bagaimana cara jadi Kristen menurut Yesus ya. Menurut Yesus itu kalau jadi Kristen yang pertama kau harus pinggul salib. Kalau kau ditampar pipi kiri kau kau kasih yang kanan. Gitu. Kalau kau dieje-eje orang kau serahkan badan kau seutuh-utuhnya. Kalau ada yang pegang jubah kau 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 telanjam bugil kau kasih baju-baju kau. Gitu ajaran Yesus. Ayolah kalian ini Agus. Agus buka mie kau. Aku pengen melihat kelucuan yang hakiki lagi. Kasian loh dia guys. Gimana gak kasian. Selama ini dia kan gak pernah diskusi debat lintas agama gitu kan. Tiba-tiba dia kok baca di kitabnya ada ayat Hosea. Pasal 1 ya 2. Tuhan perintahkan bersundal. Terus tiba-tiba dia tahu pula kan. Ya iya ya. Tuhanku yang bapak atau yang anak ya. Dia berpikir loh taknya. Saking gak terimanya karena ini ajaran dari kecil ya kan. Marah lah dia. Ini gara-gara siapa orang jadi berpikir gini. Oh si Riva nih. Maka marah lah kepada unir Iva ini. Begitu. Begitu sih teman-teman kita. Maklumi saja mereka. Kalau aku sih aku tuh gak marah sama si Agus ini. Aku anggap apa kata Yesus ya. Ampunilah mereka Tuhan. Mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Eriko naik dong ke atas. Ayo dong naik ke sini. Kenapa sih kalian gitu loh. Kalian itu loh. Bahagia loh itu amal aku. Dikasih tempat. Tonton-tonton kan bagaimana aslinya kalian. Ini. Dia gak tau buka mic. Dia buka mic. Harus diundang dulu dia buka mic baru dia buka micnya. Ya ampun. Tengok suatu dulu. Apa? Itu kau ya Pak. Tengok suatu dulu. Tengok suatu dulu. Apa ini? Gak. Gak kau tengok suatu. Sunat kau. Ngapain kami tengok burung kau? Ya kan kamu bilang tadi. Orang Kristen gak sunat. Tengok suatu dulu. Tengok suatu dulu. Tengok suatu dulu. Oh my God. Orang Kristen mau. Tengok suatu. Tengok suatu. Tengok suatu. Tengok muka. Tengok wajah. Tengok suatu dulu. Tengok suatu dulu. Tengok muka aja aku mual. Apalagi nengok burung kau Agus. Ihh. Apalagi nengok murung kamu itu unik. Eh Agus. Eh unik. Eh Agus. Kau jangan dusta Agus. Aku tau Agus. Aku tau ya. Dengar ya Agus ya. Orang-orang kayak kau ini. Berarti tidak punya rasa malu. Memperlihatkan burung. Jadi dia kesini memperlihatkan burungnya guys. Tengok sunat makanya jangan bacuk mulutmu itu nih Rifat. Tengok sunat. 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 Apa kata Paulus. Kalau kau bersunat tidak berguna lagi Kristus bagimu. Tidak berguna lagi Kristus bagimu. Tengok sunat. Tengok sunat. Penasaran gitu nih. Mau nengok. Bukan. Bukan mau nengok. Jijik lah. Gini. Bukan penasaran. Jijik aku. Buka kameranya nih ya. Gak, 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 gak. Gak mau jijik. Yaudah. Yaudah buka kameranya. Ya bukakan. Teman-teman lihat ya. Ini Kristus ini gak punya rasa malu. Dia mau memperlihatkan burungnya kehadapan kita ya. Karena mereka gak punya rasa malu. Dia suka memperlihatkan burungnya. Karena Tuhan juga diperlihatkan burung. Jadi memperlihatkan burung itu adalah hal yang tidak memalukan bagi mereka. Mereka suka memperlihatkan burungnya. Dan kami bukannya. Kajaramu itu gak sunat. Gak sunat. Tanyaannya begini unik. Pertanyaannya gini. Apa memang dia memang punya burung? Iya kok punya burung ya? Kok C? Bola banget. Gak. Kenapa sih otak kalian kok? Kok memalukan banget ya? Lu bangun bisa masuk. Ya ampun. Begini kali ya jarak Kristen ya. Ngeri banget ya. Emang pertama gak ada adab. Obrolahnya itu kayak kotor kali gitu bahasanya. Dia bangga lo memperlihatkan burungnya di hadapan papi. Ini 299 orang ya. Kamu yang mulai. Kamu yang mulai. Loh. Kau yang malam tadi. Saya tidak pernah bahas. Saya tidak bahas sunat tadi. Saya katakan. Kenapa Yesus. Eh. Percuma kau apa? Puasa. Kau bilang tadi. Nah. Sejak kapan puasa itu. Orang Kristen itu gak sunat. Gak sunat. Gak sunat. Emang gak sunat? Aku sunat. Aku sunat. Kau bersunat. Maka kau tidak ikuti ajaran Paulus. Kata Paulus. Orang yang tidak bersunat tidak berguna sunat. Tidak berguna lagi kau bagi Kristen. Cucut. Cucut. Macam tipe. Kau selalu tengok. Baru. Ada apa? Giti Kristen tuh gini ya. Jadi teman-teman orang Kristen tuh suka begini ya. Suka menghujat. Suka tantung. Suka ngamuk. Suka menghujat. Sudah ku tengok YouTubemu nih. Saksu cilau. Gini loh Agus. Agus mana yang lebih tinggi? Gak. Mana yang lebih tinggi? mengujuk saya mengujukkan begini ya Agus kalau Yesus pernah mengajarkan malas aku Agus, kau perempuan atau laki-laki? Agus nah gini ya kalau Yesus pernah mengajarkan untuk mengatakan wanita lain anjing gak usah kau ikuti itu gak diajarkan di Indonesia itu gak boleh Indonesia ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad mayoritasnya mungkin kau diajarkan gini loh Gus pasiennya si Julius pasien si Julius gak apa-apa aku tuh gak masalah kau mengujat aku bilang aku monyet atau apa gak masalah tapi gini loh ya kalau kau malas ngapain kau naik ya tadi aku denger sunat itunya ya kok betul disunat yaudah kalau begitu kau bukan pengikut Yesus lagi karena kata Yes, kata Paulus barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Kristus tidak lagi berguna lagi oh ada ini aku kasih ayatnya ya oh berarti bohong yang tertulis di Bible oke aku kasih ayatnya ya eh turun dia eh turun dia lagi aku baru mulai rekam Agus jangan turun dulu kau pun kau bawa pula anak sunat jadi tak pagi ya kita gak apa-apa deh kita bersabar ya kak menghadapi pasien-pasien ODGJ gak apa-apa ya kak mungkin kita harus bersabar aja Agus yang pertama kau mempertontonkan kebotolanmu disini dan itu sangat blunder banget buat ajaran Kristen yang kedua memalukan sekali kau pengen liatin burungmu disini jangan kan liat burung kau Agus nengok muka walaupun kami gak selera gak kebayang kami nengok burung kau yang katanya bersunat itu padahal ada apa apa karena ini efek makan babi gak ya kenapa sih kok jadi gini ya temen Kristen ya ada sedikit lemak-lemaknya tuh nih oh mungkin itu kali ya ayo dong aku butuh disini tuh bukan Kristen yang pintar no aku butuh Kristen yang betul-betul ya minimal manusia gitu kalau cuma nyorocos-nyorocos gitu sih aku malah seneng aja kalian mempertontonkan kebotolan kalian gitu loh justru saya sangat bangga dengan Islam agus ini Julius udah cukup ada us juga ini us sama-sama us agus Julius etikus paulus yang malunya gini loh kak dia bilang ya apa agus kau panggil-panggil aku uni-uni apa agus apa aku gak suka aku gak suka laki-laki separuh masa suka apa agus kau mau naik lagi apa apa aku kenapa ada masalah keluarga apa tak terbayar hutangmu kayaknya masalahnya berat banget agus ini loh aku tengok aku lihat VT-nya ngeri kali loh VT-nya VT apa kak janganlah kak takut-takut kali aku kamu sangat pintar ya mungkin dari kamu iya JP JP mungkin bisa saja saya lebih pintar dari Anda karena kamu yang bilang saya lebih pintar kan yang mengatakan saya itu pintar kan kalian tulang presto tulang lunak asturna aku udah pisihnya tadi ya Allah ya Robin iya tulang lunak dia ya oh iya aku lihat lihat sunatku katanya eh dia mau dia suruh kita lihat sunat dia Assalamualaikum oke kita Waalaikumsalam Waalaikumsalam silahkan Bang Mahmud ada yang mau disampaikan enggak cuma kita lanjut baca buku ini mau ngomong naik Bang Agus tolong ngomong Nurva kita lagi menunggu kabar dia ini lagi puasa Bang Mahmud Bang Mahmud kalau tidak ada yang mau sampaikan ya saya turunkan ya oh iya oke 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 terima kasih teman-teman yang naik ke atas itu apologet aja ya yang apologet aja atau teman Kristen aja kalau kalian mau menyimak di bawah aja ya ini room diskusi bukan room tempat kita curhat oke kita lanjut bacanya jadi kapan Bible dituliskan bagi teman-teman teman-teman Kristen ini saatnya bilang sama Uni ini udah hari-hari terakhir ya bulan Ramadan harusnya lebih bersabar yaudah kalian cobain aku lagi sabar iya aku lagi dicobai Tuhan aja dicobai ya kan iya ya nah ini aku baca jadi ini ya keadaan pada keadaan Yerusalem pada abad ke-70 di sekeliling tembok-tembok ada pemandangan-pemandangan mengerikan yang pasti menyerupai neraka di muka bumi ribuan mayat membusuk di bawah terpaan sinar matahari bau busuknya tak tertahankan kawanan anjing dan serigala berpesta pada bulan-bulan sebelumnya Titus memerintahkan seluruh tahanan atau para pembelot disalib 500 orang Yahudi disalib setiap hari 500 orang Yahudi disalib setiap hari ya bukit zaitun dan perbukitan terjal di sekeliling kota itu penuh dengan salib sehingga nyaris tak ada ruang lagi tersisa juga tak ada pohon lagi untuk membuat salib tentara-tentara Titus bersenang-senang memakai para korban mereka dengan memiringkan dan merentangkan memaku memakui para korban mereka dengan memiringkan dan merentangkan tangan mereka dalam posisi-posisi yang absurd kalian bayangkan ya dijadikan mainan ini manusia-manusia banyak orang Yerusalem begitu ketakutan berusaha keluar dari kota sehingga saat pergi mereka menelan uang-uang logam dari kota sehingga saat pergi mereka bisa dengan harapan mereka bisa mengambilnya kembali ketika sudah aman dari orang-orang Romawi mereka muncul dengan perut membuncit karena orang-orang Romawi mereka busung lapar dan mereka terserang penyakit buang air kalian bayangkan di tahun-tahun ini apakah betul Bible ditulis di abad-abad ke-70 dan ke-80 maka ini pertanyaan saya kemudian ya bagaimana para pendeta-pendeta Kristen sekolah-sekolah Kristen memastikan bahwa Bible ini ditulis di abad ke-70 dan ke-80 dalam kondisi keadaan Yerusalem sangat-sangat kacau oke Takoyaki ya Assalamualaikum 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 ada yang mau disampaikan belum mau dibawa aja dulu ya kalau tidak ada bahan yang mau disampaikan dibawa aja dulu oke cua lagi Kristen ya kalau Kristen gak apa-apa karena mereka berhak untuk membahas ini nah kemudian kalau kita bahas lebih lanjut keadaan yang pada saat itu di Yerusalem itu bukan keadaan yang baik teman-teman keadaan yang sangat mengerikan bayangkan bagaimana mungkin posisi negara seperti itu tiba-tiba ada orang-orang yang kayak seolah-olah gak ada musibah gitu tuh nulis berbeda konteks di zaman baginda Rasulullah Muhammad karena pada waktu Rasulullah itu menjadi seorang Rasul dan Nabi gak lama kemudian beliau menguasai Mekah beliau menjadi pemimpin pengajaran-pengajaran diadakan majelis-majelis itu diadakan orang itu mentransfer knowledge-nya dengan aman dan damai pada waktu itu walaupun terjadi beberapa kali peperangan tetap saja yang namanya majelis ilmu itu ada gitu loh tapi kalau dengan kekristenan bagaimana siapa tokoh yang masih menjadi guru pada abad ke-70 itu dengan aman dan damainya dan pengajarannya benar-benar mengikuti pengajaran Yesus karena di abad ke-70 Yerusalem itu sudah porak-poranda oleh Raja Titus ya itu 500 orang per hari disalibkan om 7 ribu ya 70 masehi om 70 70 tadi ya kan no Bible gini ya kita bahas nih pada akhir 70 masehi Titus Putra Kaiser Roma Vespasian yang mengemandani pengepungan 4 bulan atas Yerusalem ini pada tahun 70 masehi ya jadi ini pada saat-saat Bible katanya dituliskan Bible itu katanya dituliskan abad ke-70 atau abad ke-80 abad lagi Bible itu dituliskan katanya tahun ke-70 dan tahun ke-80 masih di abad pertama katanya konon katanya masalahnya siapa yang bisa menjelaskan secara ilmiah secara lingkungan orang-orang pada waktu itu di Jerusalem itu kayak neraka setiap orang itu sedang menghadapi penjajahan begitu kita ingat Indonesia ya Indonesia ketika dijajah itu pendidikan tidak ada makanya muncul kemudian K.H.J. Ahmad Dalan yang melihat pada saat VOC itu ada itu rakyat Indonesia itu tidak diizinkan mengajarkan agama Islam karena tentu didominasi atau diintervensi oleh penjajah begitu juga dengan Roma Roma pada waktu itu sedang menjajah pengajaran mereka adalah pengajaran pagan lalu bagaimana mungkin tiba-tiba ada orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya pada abad pada tahun ke-70 itu itu kan lucu sekali gitu loh nah ini tidak make sense ya kemudian perang telah mulai ketika para gubernur Romawi yang ceroboh dan rakus menyingkiran bahkan aristokrasi Judea jadi orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan penjajah pun dihancurkan satu persatu dibunuh satu persatu pemberontakan pemberontakan keagamaan masyarakat pun dihabisi oleh orang Romawi nah tiga kaisar Romawi menyusul Nero dalam suksesi cepat dan kacobalau dan kalian ingat Paulus katanya dipenggal sama Raja Nero ya pertanyaan saya tau tidak bahkan lembaga Alkitabiah mengatakan lembaga Alkitabiah Indonesia mengatakan diduga justru lebih dulu surat Paulus ketimbang Matthius Marcus Lukas bayangkan jadi saya bingung gitu ya kalian tuh tau dari mana informasi tentang agama kalian dan bisa gak kalian jelaskan secara ilmiah mungkin itu Aksela silahkan Aksela tadi sini sudah ini Aksela ini udah lama ya debat-debat ya saya pikir udah ada ilmu gini sorry sorry Pak Hebert Mas Epi silahkan naik Pak Hebert saya tunggu Anda saya tunggu teman-teman saya yang Kristen ini yang punya ilmu ya mohon maaf ya saya lagi butuh ilmu saya lagi gak butuh kalian debat kusir saya gak butuh doktrin kalian saya butuh sesuatu yang ilmiah ya oke kalau cuma doktrin kalian itu urusan kalian kami gak apa-apa itu urusan kalian kok ya silahkan Aksela gak pertanyaannya Anda kan meragukan meragukan ini bukan masalah meragukan saya tidak percaya sama sekali bukan hanya meragukan ya kalau meragukan itu ada unsur kepercayaan ya saya gak percaya sama sekali bahwa Bible itu dituliskan tahun sekian tahun sekian keserah Anda mau percaya atau tidak itu bukan 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 yang saya ya ya kalau itu Anda ngapain kesini coba bukan masalah saya maksud saya bukan kalau memang bukan urusan Anda ngapain Anda kesini loh tidak Anda kan Anda kan Anda kan meragukan dengan sejarah penulisan Alkitab seperti itu kan ya udah jawab aja ini kan Anda meragukan itu tidak percaya Anda tidak percaya dengan sejarah itu kan masalahnya di sana benar tidak iya betul iya makanya seperti saya katakan saya gak gak ada masalah kalau kamu gak percaya atau percaya itu urusan kamu bukan masalah saya Aksela ini room akademis di sini tempat orang berbagi knowledge kan pertanyaannya kan saya katakan tadi pertanyaannya kan Aksela bisa jawab atau gak kalau gak bisa jawab yaudah diem aja Aksela bisa jawab gak saya akan jawab yaudah silahkan silahkan kita tahu kita tahu penjajahan Romawi itu terjadi terjadi sebelum yang mana yang benar ini ditulis dulu atau ditulis sebelum ditulis setelah penghancuran atau sebelum penghancuran yang mana ini sebelum sebelum penghancuran berarti ditulis sebelum berarti ditulis di tahun ke sekitar tahun berapa Injil Macos ditulis kita tahun 50 dari mana Anda tahu ada dari sumber sumberan dong sumber sumber sejarahnya ya sumbernya itu yang saya butuh mana sumber sejarahnya nah coba Anda bukan tahun saya gak bisa kalau saya itu bisa googling saya gak perlu tanya kalian saya punya banyak sekali data gini lah saya gak punya gini itu salah satu orang yang bisa saya tanyain kalau masalah googling-guglingan saya minta kitab apa aja bisa dia kasih saya tuh butuh kalian itu tahu dari mana saya tuh gini loh ya Aksela yang terhormat Aksela kalau kamu suruh saya belajar sendiri saya lagi belajar bahkan kalau kamu tanya saya dapat saya baca buku satu satu ya ini ya ini saya kasih tahu ya aduh please deh teman-teman ya saya tuh bukan buka baca buku tuh satu dua ya saya baca buku tuh banyak ya ini ya ini saya baca buku tuh banyak ya saya baca buku tuh banyak kalau kamu suruh saya googling gak usah saya bisa itu Bang Jibril itu bisa kasih saya manuskrip apapun yang saya mau itu nah masalahnya adalah pertanyaannya ketika kamu menjawab seperti itu kamu tahu dari mana gitu ya dari sumber sejarah saya pernah baca lupa ada buku ada buku ya ala sumbernya bukunya apa coba sebutin bukunya biar dicari Bang Jibril Bang Jibril itu bisa langsung te-te-te-te ketemu dia saya kasih masalah sama Bang Jibril hari ini itu gak nunggu satu jam dua jam dia langsung ketemu tuh ini datanya Bang Ardiansah juga gitu Bang Ardiansah ini ada buku nih langsung tuh dibot sama dia ini loh bukunya masalahnya unih kayak gitu kami umat islam itu kami itu gak orang yang gak males nyari tahu, kami tuh orang yang rajin cari tahu gitu loh, karena kami cari tahu kok tiba-tiba kami, pengetahuan kami kok beda dengan kalian, kalian bilang begitu kok yang ada itu gak kayak gitu, makanya kalian tahu dari mana gitu loh saudaraku Aksela kan saya katakan tadi, saya membaca membaca itu, yang kamu baca itu apa? saya membaca di wikipedia coba kamu di wikipedia itu dikatakan wikipedia itu salah satu itu salah satu di sini tertulis kalau saya ingat saya itu tahun kelima puluh ditulis, Injil Matius, artinya penulisan Injil Matius terjadi sebelum penghancuran baik Allah sama kota Yerusalem oleh bangsa Romawi itu, seperti itu dan juga kita lihat karena akhirnya kan sampai kita tahu sampai Rasul Yohanes sampai harus harus dibuang ke Patmos, segala macam itu kan dampak dari dampak dari itu semua kan kan jadi sudah jelas bahwa penulisan-penulisan Injil itu terjadi sebelum penghancuran baik Allah dan untuk buat baik Allah itu makanya itu banyak ditemukan naskah-naskah kuno itu di seperti di apa bulungan laut mati kan disembunyikan itu supaya gak terlalu dihancurkan kan masalah disana dan soal kalian mau percaya apa, enggak itu urusan kalian seperti itu ini bukan masalah percaya gini gini Maksela aku baca di Wikipedia kemarin ternyata katanya Yesus itu ada hubungan gelap dengan Nyirorokidul mereka itu pernah menjadi hubungan jadi Nyirorokidul itu sebenarnya sudah ada sebelum Yesus lahir nah Nyirorokidul ini kan penguasa pantai selatan sementara Yesus hanya menguasai wilayahnya doang itu pun gak sampai Yerusalem nah mereka menikah punya anak namanya Riva itu ada di Wikipedia itu jadi Nyirorokidul ini seorang wanita yang menikah dengan bernama laki-laki bernama Yesus itu ada di Wikipedia artinya Anda artinya Anda meragukan sumber yang saya baca enggak oh iya toh saya lagi ngasih tau ke kamu dengan mengatakan begitu Anda ingin meng-compare seperti saya ada yang meng-compare kan saya saya lagi cerita udah lah saya lagi cerita artinya kamu tuh gak mau percaya dengan fakta yang ada situ aja eh kenapa kamu percaya gak sama yang aku sampaikan barusan itu kan itu kan karangan kamu kenapa saya bilang karangan kamu gak ada nah giliran saya bilang ada bisa oke saya bisa kalau ada di Wikipedia kamu percaya saya katakan bisa gak oke Bang Jibril kalau bisa naik dulu bang coba bang buatkan di Wikipedia dia minta di Wikipedia katanya bang di Wikipedia itu ada Yesus dengan Nyirorokidul itu bisa menikah kamu percaya Wikipedia kan kamu kan tadi kan tanya kamu kan tadi tanya gak gini 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 kamu kan kamu bilang kamu dapat info dari Wikipedia saya kasih tau bahwa di Wikipedia Yesus itu menikah dengan nah yaudah saya juga membaca di Wikipedia di Wikipedia itu Yesus menikah dengan Nyirorokidul kamu percaya gak itu kan karangan kamu tapi katanya kamu percaya Wikipedia ada ada ini bisa dibuat sama Ban Jibril oke tunggu ya Ban Jibril masih di monitor gak ntar kan Wikipedia itu juga dibuat Wikipedia itu dibuat manusia Aksel sekarang saya buka kamu baca itu karangannya siapa nih ini ditulis sama seorang Simon Sebak Montefiore dia ini adalah seorang sejarawan oke dan ini adalah hasil penelitian dimana sumber pusakannya daftar pusakannya itu banyak sekali sumber-sumbernya itu bukan cuman dari ini nih saya bacakan kamu tau gak sumber daftar pusakannya ya nih aduh berapa lembar nih daftar pusakannya aduh banyak banget nih nih aduh banyak tau gak terbacakan nih 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 ya nih kamu tau gak dari dari satu aduh banyak banget nih kamu kalau aku bacain sumbernya tuh banyak banget nih nah pertanyaannya Wikipedia kamu itu ditulis sama siapa tuh Ban Jibril di dalam Wikipedia ada kan Yesus menikah dengan Nyirorokidul kan Bang coba tanya sama Ban Jibril deh ada Yesus menikah dengan Nyirorokidul ada gak Bang coba Bang cariin Bang ada kan di Wikipedia kan Bang bentar-bentar connect dulu bagus bangun tidur Bang gitu ya teman-teman kita ini lagi butuh edukasi ke publik kalau cuman sekedar doktrin kalian saya katakan jangan naik ke atas saudaraku takutnya kalian nanti dipermalukan karena ini room yang berusaha untuk akademis kita berusaha untuk mengedukasi kita disini butuh informasi literatur yang kita butuh ya kalau cuman imani gak usah lah di gereja kalian aja ya ya kan gitu akhirnya kesana mau brandingnya seolah-olah kita assalamualaikum rawatullah walaikum salam gimana tuh Bang Jibril dari Wikipedia katanya Bang wah mantep bisa kita atur itu bentar kita tunjukin Wikipedia tuh juga juga menyebut Wikipedia itu lebih parah daripada Facebook sih kalau Facebook at least pos orang gak bisa di edit kalau Wikipedia pos orang bisa di edit tapi kita tunjukin aja nih seberapa seberapa terpercayanya Wikipedia nih saya waduh oke nih Wikipedia ya ini soal Yesus ya gak ini contoh aja nih soal Yesus halaman ini ini Wikipedia ya ini ide Wikipedia ini saya bisa ganti ke bahasa Inggris bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tapi kita ke bahasa Indonesia dulu nih bahasa Indonesia habis itu disini ada lihat sumber lihat riwayat habis itu kalau back di bahasa Inggrisnya nah ini bisa di edit semua nah jadi kalau iblos ini apa ini yang anak kecil sih ya sebenarnya apa namanya kasihan ya buat saya tanah kecil ini ini kita bisa edit banget sama mereka nih registered user can edit jadi kalau kita bahasa Indonesia nah ini Alkitab ya ini Alkitab ini masih Wikipedia loh nah disini ada apa nih namanya QQ kita tunggu nggak sampai semenit Alhamdulillah nah disini saya bisa tambah nih Alkitab merupakan kitab Yahudi ini ini saya tambah disini Alkitab menceritakan Yesus nikah sama Nyerorokidul Yesus sama Nyerorokidul menikah gitu dengan Nyerorokidul Nah jadi kalau saya baca nih teks-teks tersebut mencakup catatan-catatan sejarah yang berfokus pada teologi Himei Doa Amsal perubamaan surat espion besarnya Alkitab dimemuat firman Tuhan Nyerorokidul 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 Valid nih datanya nih Valid nih Tuh Aksela Valid nih ya Bisa kan ya ini saya tinggal terbitkan ini ada ini ada ini ada ini iya saya bisa ya Allah nih ini 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 kita lihat riwayatnya ya makanya yang nulis tunggu sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar Alkitab riwayat revisi habis itu tulisannya ditulis 12 Maret 2024 yang ngedit Alkitab ini siapa gak usah bikin hoak deh gak usah ngamuk-ngamuk lah ini siapa yang ngedit nih kamu gak usah ngamuk-ngamuk ini siapa yang ngedit nih kamu gak usah ngamuk-ngamuk ini siapa yang ngedit ini siapa yang ngedit ini siapa yang ngedit kamu gak usah ngamuk-ngamuk kamu gak usah ngamuk-ngamuk Nggak usah satu volume Suaranya biasa aja Nggak usah teriak teriak Saya lebih bisa besar juga Ini yang edit siapa nih Ini yang edit siapa Ini yang edit siapa Pura-pura buta ya Pura-pura tolong ya Pura-pura nggak bisa baca ya Pura-pura nggak bisa baca nih sekarang Ini pura-pura Pura-pura nggak bisa baca nih sekarang Ini siapa yang edit ini ini siapa yang edit nih gak usah lompat-lompat ini iman lo sebatas sebatas wikipedia ya gak masalah gak masalah gak masalah iman sebatas wikipedia ya begini artinya kalian gak percaya apa yang ditulis gak percaya sama wikipedia gak lulus kita kalau kuliah bikin referensi dari wikipedia itu gak lulus cuma orang-orang botol yang mempercayai wikipedia gitu loh udah ditunjukin wikipedia bisa diedit pun ya gak apa-apa ya terserah ya terserah ya terserah saya ngambil iya udah imanilah 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 wikipedia nih terserah iman kamu gak apa-apa tapi gak masalah loh banggiber itu gak kan gak masalah recokin kalian memimani sendal jepit juga gak masalah saya tunjukin sumber lainnya kalau kamu gak percaya tunjukin aja tunjukin mana-mana sebenarnya apa itu gak ada kita metu sama dari urusnya dia kan anak buahnya si cepe cepe kan wikipedia anak buahnya ayo lanjutkan Aksela saya dukung kamu loh Aksela ayo pakai wikipedia yuk nama bukunya gak biar kita cari akan terkatakan apa dari awal salah satu kita lagi gak mojokin Aksela ya Aksela kita lagi gak mojokin kamu masalah kamu mengimani Yesus sebagai Tuhan percaya dengan apapun yang dikatakan sama pendeta kamu itu kita gak masalah kita ini lagi butuh edukasi pertanyaannya dari mana kalian tahu ketika kamu tahu dari wikipedia maka mohon maaf itu mental karena wikipedia bisa diedit kan bang jibril udah bilang itu tadi dan udah dibuktikan sama bang jibril maka selayaknya orang-orang yang akademis orang-orang yang belajar itu gak akan terima wikipedia sebagai sumber literatur nah sekarang kamu bilang kamu mau ngasih salah satu lagi tuh literaturnya buku apa biar kami bisa belajar gitu loh sehingga kami tahu bahwa keimanan kalian itu hasil pembelajaran gitu coba kamu baca The Hebrew of the Greek Gospel by Matthew The Hebrew The Hebrew The Hebrew kasih linknya aja ya kasih linknya aja kali di bawah saya ingat saya itu nama bukunya itu coba anda cari cendera aja lah di situ The Hebrew The Hebrew Injil Matthew ditulisan tahun itu The Hebrew The Hebrew oh buku buku itu bilang kalau Injil itu ditulis tahun itu ngeklaim berarti bukunya isinya klaim kosong oke siap iya wajar kalau kamu mengimani wikipedia habis itu gak heran 200-300 tahun lagi ada agama namanya wikipedia ya pengikutnya sama kayak kamu bang bikin agama wikipedia ya bang kayaknya bagus loh bang seru kita gak usah pakai perpuluhan bang seru kita gak usah pakai perpuluhan sih kita Tuhannya gak usah ini aja Tuhannya bisa berwujud jadi kalian bisa Tuhanin apa aja yang kalian suka misalkan yang kalian suka kambing gitu kan boleh kalian Tuhankan kambing gitu tapi kita gak berbentuk perpuluhan bang gimana bang wanjibri seru bang kayaknya bisnis bagus loh ini ngadain buku perpuluhan kalau kita gak serah kita perpuluhan atau perlimaan ya kamu bikin aja ya kamu bikin aja aku lagi ngomong sama manji ini lagi utama tangga ya bikin aja sama tangga lagi dibahas gak ada katanya sama orang lain ini ini aku lagi ngomong saya kok emosi sih kok santai aja santai aja sama tangga orang apa sih sabda kulun bilang silahkan kok saya gak bisa Anda bikin agama tersebut silahkan bikin agama wikipedia atau apa silahkan silahkan ini negara bebas yaudah aku lagi ngomong sama manji kamu kamu ngotot dinyatakan tantrum 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 kamu ngeles kamu kenapa Aksel nunjukin data apa yang kita ngeles Aksel itu tadi apa kita kan ini kamu bilangnya itu begini-begini wikipedia saya udah tunjukin orang kuliah kalau di wales artinya udah lah itu dong ngeles ya ngeles ah apa kak ini kak aku sama bangji berusahaan saya gak ngelarang kalau berkena bangji berkena ini bangji berkena peringatan bangji berkena peringatan bang apa ya apa ya kata bangji berlihat sampai dikena peringatan ya padahal dia gak ada ngomong aneh-aneh deh iya ya oh Aksel yang kejang bangji berlihat dihapus kamu tuh kenapa si Aksel aneh deh kita tuh lagi santai loh kita lagi berkena samadhan tau aku santai tapi kan kata-kata gak gitu kali aku santai aku santai orangnya aku mah gini gak gitu Aksela kan tadi minta data kan yaudah aku lagi ngomong sama bangji santai tapi dia kejang-kejang saya ngomong kunjungkan data kalau ngolah eh bangji berkena ini kena report bangji berkena ini kena report ya diam dulu Aksela aku lagi nanyain bangji Ibril aku lagi ngomong sesuatu membangji Ibril kamu gak usah ikut 24 jam ya Allah itu di report berarti kalau saya enggak ada kata-kata kotor berarti di report itu kejang banget gitu ya karena data gitu ya oke kita bahas lagi ilmu ya teman-teman ya jadi gini kapan Bible itu ditulis yang kita butuhkan adalah data-data data-data siapa penulisnya dan apa kapasitas penulis dan kemudian si penulis ini adalah orang yang mendapatkan informasi dari mana karena kalau kita umat Islam itu tentang penulisan Al-Quran itu ada di sumber primar kita yaitu hadis kita nah hadis kita itu bersanat ya dan itu di dikaji secara akademis oleh para ulama kita nama-nama para ulama kita bisa kita sebutin Imam Bukhari Imam Muslim dan lain-lain begitu ya jadi kita mau membuktikan disini bahwa ternyata Bible itu tidak jelas penulisnya gak jelas itu menjimbul ke report guys begitu ya Aksela diam dulu aja ya di mute dulu ya Aksela biar teman-teman yang lain juga yang punya ilmu kasih edukasi ke kita Assalamualaikum Halo Bang Waalaikumsalam di muslim atau non muslim Alhamdulillah kita muslim mbak mbak siapa ini ada yang mau disampaikan gak masa apa tadi aku gak dengar nanti aja bang simak aja dulu ya gak usah naik dulu ya dibawa aja dulu ya dibawa aja dulu ya bang nanti kalau sudah mengerti substansi diskusinya baru naik ke atas ya naik ke atas itu kalau sudah ada informasi yang dikasih ya guys kalau belum tahu apa-apa masih nyimak dibawa aja karena ini room diskusi biar kita tuh gak menjelaskan lagi ya nah jadi teman-teman kali ini saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya tidak masalah teman-teman kita Kristen itu mengimani bahwa Bible kami ditulis abad sekian gak masalah it's okay itu urusan kalian tapi yang kita butuhkan bukan iman kalian yang kita butuhkan dari mana kalian tahu ya dari mana kalian tahu nah kalau saya saya tahu tentang Al-Quran itu dari sumber primer saya yaitu hadis di hadis dikatakan bahwa Rasulullah ketika masih hidup itu memerintahkan para sahabat untuk menuliskan Al-Quran artinya Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafalkan tapi juga sudah ditulis dan kemudian para sekolah melakukan penelitian terima kasih ya guys jadi teman-teman tolong dong ya mohon maaf teman-teman yang muslim kalau kalian tidak mengerti substansi jangan naik ke atas kalau kalau kalian bukan apologik gak usah naik ke atas kalau kalian gak punya data jangan naik ke atas saya gak punya waktu buat ngajarin kalian yang muslim muslimah karena kalian harus belajar sama orang yang berilmu dari saya saya ini selalu pelajar juga tapi kalau Kristen naik ke atas karena kalian berhak membantah setiap argumen saya saya katakan kapan Bible ditulis saya minta dari mana kalian tahu bukan pendapat kalian karena kalau pendapat kalian kita maaf kita gak gampang percaya orangnya ya dari tadi udah ada tiga Kristen yang naik tapi kebanyakan tuh marah-marah tantun-tantun kayak anak kecil kalian gitu ya ayo dong dewasa mari sama-sama dewasa dalam berdiskusi dan buat teman-teman yang bukan mohon maaf ya maksudnya bukan orang-orang yang memang berpengalaman dalam ranah dialektika ini gak usah naik ke atas please dibawa aja ya sama-sama belajar nanti kalau udah punya pengalaman berdialektika udah pernah tampil atau apa nanti gak apa-apa itu akan saya naikin ke atas memperkokoh hujah dari kaum muslimin dan muslimat disini gitu ya teman-teman ya nah saya mau bernarasi lagi di tahun ke-70 Masehi Yerusalem itu digempur digempur oleh Raja Titus pada waktu itu itu bak neraka Yerusalem itu seperti neraka hampir setiap hari ratusan orang disalib bahkan saking salib itu setiap tempat ada itu bahkan ya bahkan kalian bayangkan pohon untuk menyalib aja itu udah gak sulit ditemukan tiba-tiba muncul di tahun ke-300 Helena mengatakan dia menemukan tiang salib Yesus paku Yesus padahal di tahun ke-70 itu penyalipan banyak di Yerusalem itu terjadi banyak penyalipan dan tiba-tiba ada orang bilang ini kita ketemu penyalipan salib Yesus kita ketemu pakunya Yesus kita ketemu apa namanya kain lenannya Yesus kita ketemu dari mana kalian tahu karena pada tahun ke-70 Yerusalem itu udah kayak tempat penyalipan aja semuanya gitu loh itu gitu ya jadi tolong dong kita ini diskusi itu pakai data kita tuh menggunakan kognitif kita menggunakan logika rasionalitas kita kita jalankan informasi yang kita punya kita empirik boleh itu pakai data sejarah boleh ilmu psikologi boleh ilmu sosiologi boleh rasionalitas tuh ya itu gunakan ilmu-ilmu yang ada gak apa-apa nah tapi kalau Al-Quran kalau kalian tanya bagaimana itu Al-Quran bisa tervalidasi nih mohon maaf nih ya Al-Quran itu secara data sumbernya itu kita tuh sumber primer loh ya hadis itu sumber primer by the way nah itu ya lebih baik kalian kalau gak punya ilmu gak usah naik daripada kayak tadi tuh mempermalukan diri sendiri tuh ketimbang kalian disini mempermalukan diri sendiri mending kalian belajar ya itu aja sih oke kita lanjut ya kita baca jadi tiga keser Romawi menyusul nih oke kita baca lagi nih perang telah mulai ketika para gubernur Romawi yang ceroboh dan rakus menyingkirkan bahkan aristokrasi Judea sekutu Romawi sendiri dari kalangan Yahudi membuat langkah seiring dengan pemberontakan berarti benar ya indikasi bahwa Paulus itu adalah bersekutu dengan penjajah itu terbukti dengan ternyata secara-sejarah para Romawi-Romawi penjajah itu bersekutu dengan orang-orang Yahudi Paulus salah satu petinggi Yahudi bahwa dia adalah orang yang belajar Torah maka ada kemungkinan dia adalah orang yang bersekutu dengan penjajah kenapa dia mengajarkan untuk patuh kepada penjajah yang kedua dia adalah orang yang menyesah murid-murid Yesus orang-orang Yahudi dia sesah bagaimana mungkin orang Yahudi sendiri menyesah orang Yahudi sendiri kalian make sense gak menurut kalian kalau Paulus ini adalah orang-orang yang betul-betul setia kepada Bani Israel kenapa dialah orang yang menyesah murid-murid Yesus ketika kondisi pada saat itu helenisasi helenisasi waktu itu terjadi oke kita lanjut para pemberontak adalah gabungan orang-orang Yahudi religius dan para perampok oportunis yang mengeksploitasi keruntuhan rezim Kaisar yang sudah gila nero dan kekacauan yang menyusul bunuh dirinya untuk mengusir orang-orang Romawi dan mendirikan kembali sebuah negara Yahudi yang merdeka berbasis di sekitar kuil tapi revolusi Yahudi langsung memakan korban di pihaknya sendiri dalam pembersihan-pembersihan berdarah dan pertempuran antar antar geng aku minta tolong yang naik Kristen yang berilmu ya please kalau kalian disini cuma marah-marah gak usah ya kita sapa dulu nih ini bukunya ini nih Book of Jerusalem ya oke Yoks silahkan perkenalkan diri anda selamat sore salam sore Yoks Kristen ya asli 100% oke bisa dijelaskan kepada kami Umar Islam disini kapan Bebel ditulis Yoks wah Bebel Bebel itu ada dua ya terbagi dua bagian ada perjanjian lama ada perjanjian baru oke boleh dua-duanya ya Old Testament itu dituliskan tahun berapa New Testament dituliskan tahun berapa Monggo perjanjian lama itu terbagi lagi ada kitab Torah yang ditulis oleh Musa yaudah yang simple aja deh perjanjian baru aja kitab Matthew kapan ditulis kitab Matthew itu ditulis oleh Matthew Lukas ditulis oleh Lukas ya dari mana anda tahu dari Marcus Yoks maaf ya dari mana anda tahu penulis Yoks dengar saya Injil ya Injil itu kan ditulis oleh penulisnya sendiri Yoks dengar saya dikanonkan Yoks kamu dengar gak sih kamu kan mau tanya saya dengar aja penjelasan saya gak mau saya bukan orang bodoh mana datanya dari mana kamu tahu ya dari alkitab dari kitab perjanjian baru mana 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 di perjanjian baru kalau Injil ditulis sama Matthew sama Lukas mana mana Umiripa umiripa enggak punya ya kitab itu kalau Yoks saya ini lagi butuh edukasi buat publik ya ini dengarin jadi biasanya para para upload islam ini ingin kalau dialog-dialog itu didengarin nah saya lihat saya sering nonton Umiripa itu jelhat lagi dengan Lia Miron aduh jelhat lagi york saya sering loong kenapa sih kenapa sih kamu mau kamu mau akrobat di rumah kamu mau nonton ini itu gak ada usahnya sama saya saat ini dengarin dengarin saja kan mau mendengar penjelasan enggak saya tidak mendengar siapa bilang saya mau butuh penjelasan saya butuh dari mana umiripa ya kuliah kuliah apa itu definisi kuliah apa definisi kuliah saya tanya apa definisi kuliah dari mana asal-masal kata kuliah aduh tentang Injil aja nggak usah yang yang banyak-banyak tentang 4 Injil aja supaya para apologit islam saya tanya york york saya tanya saya tanya dulu karena kak Nora silahkan ya kak Nora lagi malas karena kalian membahaskan kitab orang lain ya kak Nora dari apa dia unik silahkan silahkan kak Nora nggak maaf saya terlalu berharga menghadapi kamu kak Nora silahkan supaya nggak sok pintar gitu memahami kitab orang lain nah sedangkan nggak paham ini dikasih sama aku ini ini enggak gua jiwa akut kuasa ku lari umir rippanya lari kakak silahkan kak silahkan kakak saya kasih kakak saya kasih kakak ini tentang Injil 4 Injil aja ku lari gak usah lari dong dengerin aja kuliahnya ku lari eh yoks yoks gini 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 yoks yoks kalau memang kamu bilang kami sok tau satu aja pertanyaan saya itu penulisan matius marcus lukas yohanes ini sampai nggak kepada yesus itu aja dulu sampai nggak ya ini saya mau kasih kasih ya sebagai seorang kristen kami ini diberi tanggap untuk menjelaskan keimanan kami saya nggak bertanya menurut keimanan saya bertanya pakai data sampai nggak kepada yesus yesus tahu nggak bahwa matius marcus lukas yohanes menuliskan kitab ini yesus tahu apa nggak sorry sorry ya ini ini debater islam ini yang nggak paham ini tentang keimanan kita eh saya mantan dari situ udah udah kamu jawab aja saya mantan dari situ saya mantan dari situ udah udah aku jelaskan aja model-model yang seperti ini nggak kalau naik ke atas hanya modal congor atau gimana kalau modal congor maaf kami di sini mau edukasi lah sorry ya sorry ya sorry ya sorry ya turun ya turun aja lah ya sorry ya sorry ya udah ini saya nggak apa kita yang apalah bibel itu udah nih aku apa apa segitu sulitnya ya menemukan teman-teman kristen kita ini yang betul-betul paham sedikit tentang agamanya gitu tiga orang loh guys tiga orang kalau nggak tantrum kalau nggak ngamuk kalau nggak menghujat kalau nggak kejang-kejang gitu kenapa sih apa masya Allah yang maha benar Allah dengan segala firman Allah ya Allah yang mengatakan itu kita itu pembuktian kebenaran Al-Quran kasih makan kelinci dulu nak nanti mati loh kelinci kita nak lebih berharga kelinci daripada ngamuk itu siapa sih yang ngamuk itu siapa masih manding kelinci nak bisa dimakan oten mati nggak bisa dimakan nak nak masih berharga kelinci daripada oten nak kelinci kalau mati ada yang makan nak kalau oten mati nggak ada yang makan kan mau dijelaskan Injil Matius siapa yang nulis penulisnya adalah Matius Lukas Yohanes Markus belum lagi yang yang lain yang penjelasan Omiripa ini kan yang tidak saya tidak saya tidak saya tidak apa bukan itu bukan itu maksud saya sampai nggak kepada Yesus Yesus tahu nggak Yesus tahu nggak Yesus tahu nggak Matius itu Matius itu dengar dulu Yox kok gigi kok keeper yang saya tanya Matius Markus Lukas Yohanes itu sejaman nggak dengan Yesus kalau sejaman mana buktinya sedangkan penulisan penulisan kebangkitan Yesus saja itu banyak yang kontradiksi salin berlainan ceritanya itu cemana itu mau dibacakan kau sosok pula disini saya pikir paham kau dengan bibel kau ngomong rocas udah kau disitu diam tenang aja kau tanjut dan bahkan sekelas lembaga alkitab biaya indonesia sendiri mengakui tidak ada kejelasan tentang penulis bible ini nggak jelas kita punya data-datanya ini makanya ketika kalian mengakui bahwa bible ditulis oleh si ini si itu kalian tahu dari mana gitu loh sementara petinggi kalian sendiri gereja apa gereja lembaga alkitab biaya indonesia sendiri mengatakan tidak ada kejelasan tentang penulisan kitab kalian kok bisa-bisanya kalian lebih tahu daripada LAI saya bingung kalian tahu dari mana berhenti menipu kalau kalian memberitahukan sesuatu yang tidak ada datanya itu penipuan berhentilah menipu ayolah nggak usah menipu ini room yang berusaha kita akademis kalau saya saya baca buku minimal ada website yang jelas dan website yang diterima dan itu pun jelas website-nya oke please kita lagi nggak butuh pemahaman kalian kita lagi butuh edukasi informasi kita lagi nggak butuh bagaimana cara kalian percaya begitu saja no bukan itu poinnya kita lagi butuh informasi yang betul berjelas kalau tidak ada udah kalian ada 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 banyak sekali kamu berapa orang aku sebutin aku bisa sebutin nah kamu bisa nggak kalau aku tanya tunjukkan kepada aku siapa orang yang mengatakan bahwa penulis matius adalah matius bisa nggak orang pertama sekali yang mengatakan bahwa penulis kitab matius itu adalah matius siapa nggak tahu kan kalian nggak tahu kalian karena di dalam kitab matius itu manual scriptnya tidak tertulis penulisnya lalu siapa yang mengatakan bahwa penulis kitab matius itu adalah matius yang nulis sehingga kalian percaya sama dia aduh bisa bisa jawab itu kan nah oke kita akan edukasi saja ya teman-teman disini harus paham kita ini kan belajar ya kita adalah manusia perbedaan kita dengan hewan adalah kita itu punya kognitif punya akal pikiran nah ketika kita memiliki akal pikiran kita akan berkembang setiap hari itu kan kita melakukan analisa kita akan melakukan penelitian ketika saya mendapatkan informasi dari seseorang saya nggak percaya begitu saja apa informasi yang diberikan orang itu adalah informasi yang tepat benar atau jangan-jangan sudah ada distorsinya kenapa saya bertanya kepada kalian dari mana kalian tahu kenapa karena ini bentuk pertanggung jawaban iman tapi kalau konteks kalian hanya iman tanpa ada pembuktian nggak apa-apa diam jangan banyak bicara jangan naik ke sini karena mirum edukasi dibat lintas agama diskusi lintas agama saya tidak mau menyesatkan banyak orang dengan menampilkan orang-orang yang tidak mengerti dengan apa yang dia bacakan terus dia bacakan itu terus menerus itu doktrinal sayang ya itu doktrin terkait nanti kalian percaya sumber baru kita bahas misalnya nih kalian nak tunjukin data tapi kami nggak percaya itu baru perkara yang tidak boleh ya kita akan hargai data kalian kita akan hormati data kalian kemana? masjid? udah ke masjid deh sama Tante Lusi tuh gitu ya dimana tertulis ayat di Al-Quran nah definisi ayat kamu tau tidak? yang lucu itu adalah ketika dalam kitabmu nama Tuhanmu adalah teos tiba-tiba berubah menjadi Allah yang lucu itu adalah ketika kalian itu tidak memiliki kata rasul yang ada hanya apostolos tiba-tiba berusaha berubah menjadi rasul ikut-ikutan kami gitu loh yang aneh itu adalah ketika kitab suci kalian namanya Bible menurut bahasa aslinya kok tiba-tiba jadi Alkitab gitu ya Yoks kok lari gimana aku duduk dari tadi disini loh kok lari lari dari mana aku? eh kau masih di atas Yoks 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 kau masih di atas dia nggak tau dia nggak tau buka miut oten naik tantrum nggak tau buka miut aduh ampun aku astagfirullah memang sulit ya sulit memang melawan kebenaran Islam ini sulit juga menyampaikan ketidakbenaran ini segala sesuatu yang tidak benar itu nggak karena dalam dasarnya guys percaya sama aku ya udah lah aku tuh lagi nggak mau dengerin dogma kalian lagi nggak mau berbantah-bantahan dengan ayat kitab suci kalian gitu karena buat aku tuh kayak buang-buang energi aja gitu aku lagi pengen kalian tunjukin bahwa kalian tau dari mana gitu kalau memang kalian dari Alkitab ya tunjukin Alkitab kalian tuh dari mana gitu ya ayolah come on kita harus berprogress kita harus naik level gitu loh naik level gitu jangan turun drop ke bawah yok lu di atas yok lu lagi di atas tadi si Agus pingsan di komal sekarang si yok pingsan di komal kalian tuh neko komal aku tuh cuman pengen apa pengen pingsan disini astagfirullah kayaknya kasian banget temen-temen tulisan ini tau aku sedih sebenernya liat mereka tuh loh ah dan mereka termasuk tipikal orang yang gampang percaya dengan kabar-kabar dusta gitu itu sayang banget yang kita sayangkan dari mereka tuh yaitu yoks ada lagi yang mau diucapkan yoks sebelum kamu aku kubur turunkan dulu dalam kerajaan maut yoks ada yang keren banget temen Kristen padahal kita tuh baik banget ya kak Nor kita izinkan mereka naik beda sama room-room mereka ya room mereka tuh gak izinin naik gak diizinkan menjawab kita izinkan naik izinkan menjawab gitu tapi malah pingsan di komal kita yoks yang puasa kita yang pingsan dulu gak rame-rame ngeroyok ya kan hanya kita dua-dua hmm itu pun kak Nor diam aja dari tadi ayo kalau gak disuruh ini aku gak akan buka mute oke nah ini kukirim permintaan buka mail baru dia oke baru dikasih ini Mbak Nora baru dikasih semua miripa astabro dia gak tau astabro dia udah lanjut di layar itu baru nongol nyalakan baru saya bisa nyalakan astabro dia gak tau bukan gak tau baru 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 keluar di layar saya oke thank you miripa miripa nih favorit saya juga untuk ditonton gitu loh ya jadi akhirnya nanti dia minta tunjukin sunat tunjukin sunat jadi astabro astabro bisa bisa saya bicara Mbak Nora oh iya boleh Pak Yos monggo monggo oke oke salam kasih dulu ya disimak aja dulu gak usah marah-marah disitu nanti batal puasanya nanti kalau marah-marah ya oke thank you umiripa bisa dengar suara saya ya umiripa sambil ngurus anak ya umiripa ini saya lihat sambil prolognya panjang kali cepat lah kau kau pula mau ku dengar terus cepat 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 Mbak Nora host aja gak ribut bukus itu sih yang ribut saya moderator disini yuk cepat lah ngomong ntar dulu kan suara saya suara mas nina oke umiripa sama si moderator katanya tadi Mbak Nora ya jadi Alkitab itu sangat sangat mengagumkan sangat sangat penuh dengan misteri sehingga teman-teman saudara-saudara muslim itu sebanyak nandar jumat apa situ sih ada lagi yang baru lagi mu'alap mu'alap yang satu jeklin aku gak tahan uni aku gak tahan uni yuks mengagumkan apanya mau ku bacakan koyen skill 23 yuks aman aman karena kamu gak paham ya jadi Alkitab itu umiripa ya supaya dipahami nanti saya gak bisa membuat moderator yang yang keren di atas itu yang ketawa-ketawa itu sama umiripa gak gak ada orang orang Kristen pendeta atau debater Kristen atau apologet Kristen yang bisa meyakinkan anda-anda muslim kecuali dengan tuntunan roh kudus paham jadi kalau mau belajar Alkitab doa dulu minta tuntunan roh kudus jangan dengan pengetahuan pengetahuan kita yang terbatas ya jadi Alkitab itu luar biasa bagi kami orang Kristen dan sangat luar biasa dan satu-satunya hari ini kami merayakan paskah keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus tidak ada yang lain Alpa dan Omega akulah yang awal dan yang akhir tidak ada yang lain selamat menuna ribut kali kau banyak kali pada suatu hari buku Tatang Suterman adalah buku yang sangat mengagumkan dimana disitu tertulis bagaimana cara seki di papap yang baik dan benar baca di dalamnya tertulis oleh karena aku birahi maka marilah kita memuaskan birahiku hingga pagi hari kenapa karena suamiku tidak ada di rumah begitu sangat mengagumkannya buku ini dan ditemukan entah siapa kapan dan dimana dan ini adalah pirman Tuhan sekian kotbah ibu pendeta pada siang kali ini teman-teman ya percaya kalian itu dengan apa yang aku sampaikan percaya aja lah ya jangan kalian bilang gak percaya wajib kalian percaya kecuma sekedar ngomong gitu pun aku juga bisa ya gak menurut lebih hebat lagi dari aku parah kali kawan-kawan kita kenapa ya teman-teman kita kristinnya baterai mereka tuh itu pakai baterai atau pakai remote control gak sih jadi gini itu lagi kenapa itu lagi kenapa terkadang aku tuh lelah menghadapi kawan-kawan kita kristin ini tak ada satu punya betul kata-kata entah apa-apa aja Kak Nora lelah gak sih aku tuh butuh kalian tuh tau dari mana gitu loh makanya aku mute sepertinya kepalaku lebih baik aku mendongeng aja buat kalian disini ya kan jadi ini kita undang lagi mute-nya dibuka tapi datinya apa-apa lagi katanya kapan kita beli baju lebaran jadi anak-anakku percayalah ketika roh Uni Riva telah masuk ke dalam diri kalian kalian akan mengerti apa yang Uni Riva sampaikan ingatlah ini Uni akan membaca Uni akan menggunakan bahasa ini ya Uni akan menggunakan bahasa 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 agama kita bahasa agama ruhani ya si bala ke dalam kata-kata si malam malam kata-kata jejejejeje artinya adalah Bang alumni katanya nanti malam ada kuis ada kuis ya iya jadi jadi teman-teman berdasarkan adanya roh yang telah memasuki aku rohnya rohidul yang ada dalam diriku, maka dia berkata sim, tadi sudah ada Bang Zuma, oh nih, dimana? dimana Bang Zuma Bang? naik Bang, Bang Aluminik dulu lah Bang Bang Zuma doang, saya sekali jadi peserta kuis aku yang nanya-nanya gitu, dua pertanyaan gitu sama Bang Zuma, aku tanya sama Bang Zuma tau gak Bang Zuma? jadi peserta kuis? jadi peserta ah, gak seru kali harusnya aku yang nanya aku mau tanya, dia tau gak eutikus tuh? gak tau bisa ke Rasul 20 nomor 9 dia terlelap di jendela, tertidur akhirnya jatuh nyongsek dia tau gak jenis Bang, 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 Bang iya, eutikus itu guys ya, dia ada jadi awak kok disiko jangan can do padusi itu kok, kewajiban kita itu salah satu sifat dari keimanan kita diperintahkan oleh Allah seperti itu harus wajib kita mempercaya atau menyimani Nabi Isa AS pernah ada di dunia untuk menjadikan Bani Israel ini menyembah Tuhan yang benar ternyata emang dia manusia makanya kami tidak menuhankan dia bukan gak gampang bagi kalian itu bagi kami juga gampang kalian tinggal menghimani saja Yesus mati di tiang salib lalu menembus dosa waris masuk-masuk ke dalam surga gampang kan, simpel gak? tapi kami gak mau seperti itu gak mau bodoh kami seperti kalian menurut satu kode itu sumpah nomor 10 Kristen itu bodoh ya, Kristen itu bodoh kami orang Islam ini orang yang berakal orang yang berakal diperkenalkan Tuhannya Yahudi dua tawari anam nomor 18 bahwasannya Tuhan itu tidak akan mungkin turun ke dunia duduk berdiam diri bersama dengan manusia gak mungkin langit tidak akan mampu menampung kedatangan Tuhan itu apa kata Musa ya sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi bro sedikit lagi 30 menit 30 detik ya di kitabnya Musa dikatakan bagi orang siapa yang melihat wajahku dia akan binasa ya apa kata Yesus Yohanes 537 suaranya tidak bisa kau dengar rupanya tidak bisa kau lihat apa kata Rasulullah eh maaf apa kata Allah di surah aduh aku lupa asyarakat ke-11 Allah tidak serupa dengan apapun dia saya juga bertaburan Bible Firman Tuhan yang mengatakan kepada siapa kau hendak menyamakan aku bertaburan itu lalu tiba-tiba datang Tuhan jadi manusia dibentuk jadi manusia sebentar menurut Yesus 43 nomor 10 11 itu Tuhan tidak dibentuk dari dulu sampai yang akan datang gak dibentuk tapi Yesus buktinya dibentuk bro silahkan tanggapi lanjut aku malas kau tadi ketawa-ketawa lagi lagi cekapnya lagi cekapnya kurang ngerisim dia pun yang cekap tadi apa jadi kita gini lah sebagai manusia kita jujur lah jujur lah kita sebagai manusia siapa yang gak gak senang siapa yang gak cinta dengan sang penolong siapapun itu yang menolong kita ya kita pasti suka dengan dia kita akan pasti mengidolakan dia contohnya kalau kalau osnya ini kalau osnya ini memberikan memberikan uangnya secara gratis atau secara cuma-cuma kepada saya tentunya saya menganggap dia adalah sang penolong bagi saya saya akan mengidolakannya seperti itu nah ya kan terbukti dia memberikan uang itu kepada saya dengan cuma-cuma nah terkait kepada Yesus yang anda katakan dia adalah penolong umat manusia buktikan ada gak dia bisa mampu melakukan hal itu nah kalau kepada Rasulullah jelas diterangkan dia adalah rahmatan din alamin ya Rasul ataupun junjungan bagi seluruh alam semesta bagi yang percaya kepadanya kan begitu nah kalau anda tidak mempercaya silahkan apa kata Allah di dalam Al-Quran bagi siapa yang mau mengimani ataupun beriman kepada Allah silahkan bagi siapa yang mengkufur kepada Allah maka Allah akan memberikan tempat istirahat yang sangat 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 luar biasa tempat penyiksaan yaitu neraka jahannam maka pada saat dia meminta meminta minum maka air itu akan meremukan menghancurkan seluruh tubuhnya itu tempat peristirahat yang paling buruk seburuk-buruknya yang mana puingnya disini Yesus itu apapun Yesus itu tetap utusan Tuhan dan tidak mungkin dia menjadi Tuhan nah seperti yang dijelaskan sama Bang Erick saya mengajak kamu berpikir saja dulu Yesus itu taktakan langit dan dilahirkan sama manusia ini kalau otak kita pakai Tuhan pencipta langit dan bumi ini tidak boleh dilahirkan oleh manusia tidak mungkin kedua pantaskah pencipta langit dan bumi ini disunat sama manusia ada di Lukas 2 nomor 21 jadi sunat pantaskah Tuhan itu disunat oleh manusia ciptaannya dalam Markus 1465 pantaskah Tuhan itu kemudian diludahi dipukul ditelanjangkan Tuhan itu di Matius 27 30 dia dipukul kepalanya dengan bambu tidak mungkin itu kalau Tuhan itu saya bekas Kristian macam kau sebab itulah bebelmu yang saya tahu sekarang macam mana kau mau dudukkan manusia sebagai Tuhan make sense sedangkan Yesus itu bertuhan di bebelmu di 2 Tawarik 2 nomor 6 dikatakan tetapi pantaskah Allah hendak bertiam bersama manusia dari tas bumi sesungguhnya langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat kau terlebih lagi dengan rumah yang kudirikan apalagi dengan lubang yang begitu begitu lubangnya macam mana Tuhan boleh masuk situ ternyata ini make sense adalah buatan-buatan asib rumawi yang mengambil dari ajaran-ajaran paganisme yaitu ajaran rum ajaran rumawi lalu disisipkan dikonsepkan sebagai Tuhan yang mati di bumi manusia betul apa itu apa apa itu betul apa dia mixen kotanya habis kali itu merah itu iya kau beli kota dulu mixen mudah-mudahan kau beli disyadatkan nyari kau kasih tambah dulu kotamu kau dimana ini kenapa bising siapa yang bising kapa bising disitu tempat mo dimana kau bising bising apa yang bising bising di tempat mo kau dimana itu aku aku di di dunia lah bukan di luar di gantung aku 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 bekerja biasa-biasa saja aku bukan bekerja luar dalam kasa siapa yang tanya bekerjaanmu iya mixen yesus itu kau percayakan Tuhan atau utusan Tuhan mixen yesus itu yesus itu setia di dalam hati aku iya di dalam hati aku juga tetapi dia Tuhan atau utusan Tuhan halnya maksudnya apa yang kamu bercerita aku percaya sama dia kami pun percaya la nuparikum bena ahad mirasul wa kola sanina wa to'na walaupun dia itu Tuhan atau utusan Tuhan mixen kalau walaupun aku mau tengok perempuan cantik-cantik di luar di sana agamanya muslim aku tidak tak heraulah sebab saya tetap mencintai Yesus selamanya kalau 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 di sana orang muslim Yesus itu tidak dicintai oleh semua orang islam masalahnya itu Tuhan atau utusan Tuhan aku mau apa kenapa Kristen semua begini aku pun heran aku mau jadi Kristen begini jangan jangan begini Tuhan atau utusan Tuhan mixen walaupun aku tetap mencintai Yesus jawab pertanyaan itu mixen orang tanya apa kau jawab apa orang tanya makan mangga kamu makan durian gak nyambung gak nyambung jadi jadi kamu makan durian ya sekarang ini khusus ganti saja itu itu cari oten yang pintar biar naik kita mencari oten yang pintar menjadi bahasa melayu yang Tuhannya menjelma menjadi manusia padahal Tuhannya Bani Israel Tuhannya orang Islam yang sama-sama tertempel di Bebel yaitu Allah dan Elohim itu bukan makhluk dia itu kairul makhluk dia tidak menggulimata yang juga dikatakan di Bebel Sab Timotius 6 nomor 17 tidak boleh menggulimata Tuhan itu mixen jadi kalau orang waras pasti berpikir mana ada Tuhan berjenis kelamin kan gitu betul Mar coba naik Mar mungkin cobalah teman-teman Kristen naik kami disini mengajari kamu Bible juga kami mengajari kamu tentang Islam yaitu yang mana Islam itu adalah Rahmatan dil'alamin maka ketika kamu ingin beranganangan bahwa orang Islam itu memasuk Kristen apalagi saya yang pernah Kristen saya tahu persis itu kitab kamu saya tahu jadi kalau namanya saya cuma minta semua orang-orang kalau di Malaysia jangan kamu tersalah rumah nanti kamu termasuk di rumah Al-Hidayah saya hanya mau kamu mudah-mudahan kamu masih beli masih beli di selanjutnya kristi orang kristir itu penghuni nerka Jahannam Mariam 71 jadi orang-orang beriman orang-orang bertakwa dan bermal soleh itu diselamatkan oleh Allah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan kami membiarkan kafir orang-orang kafir berlutut di dalamnya dengan keadaan berlutut Mariam 72 jadi kami hanya mengasih tahu bahwa Yesus itu hanya otusan Tuhan dia bukan Tuhan apa ajaran Yesus Mar apakah pernah Yesus mengajarkan kamu menyembah dia ada apakah pernah Yesus memerintahkan kamu beribadah di gereja hari minggu ada apakah pernah Yesus memerintahkan kamu makan babi dan tidak sunat ada apakah pernah Yesus memerintahkan kamu koloring rabana kebaktian dan natalan di gereja ada semua semua itu semua itu adalah buatan manusia buatan pendeta orang rumah orang inggris yang masuk di Asia membawa penjajah dibawa oleh penjajah yaitu Belanda lalu mengejarkan kristian dengan konsep Tuhan mati saya kasih tahu kau Mar Tuhan mati ini konsep daripada pradewa metra yang lahir 25 Desember sebab itulah Yesus dalam Bible lahir 25 Desember didayakan lahirannya di abad ke-19 padahal dia tidak pernah lahir 25 Desember dalam Bible jadi kami hanya mengajak kamu berpikir merenung karena ajaran-ajaran manusia yang mendukai Yesus sebagai Tuhan ini tidak benar matius 23 15 21 matius 15 ayat 9 kata Yesus orang itu mengikut ajaran perintah manusia untuk mempertuhankan dia sementara Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan coba Mar pikir jangan imani saja yang penting Yesus Tuhan kalau kita ini sebagai manusia jadi pendekar minimum kita ini mengalahkan macam yang di atas ini kita boleh kalahkan untuk menjadi pendekar ini apalagi kalau penyelamat Yesus berkata dalam Bible aku tidak kota papa dari Bible bukan apa yang Yesus itu dari Bapak yuk murt aku tak berubah belum orang anak saya banyak orang sudah masih kan yuk 2013 baru burmah menjadi Tuhan begitu lanjut lanjut teman-teman saya tutup kem dulu lah kalau gitu kalau like oke jadi pada saat Yesus itu menetek ya menetek aja kita bilang di Lukas 11 27 nah apakah dia sudah disebut Tuhan disitu masuk akal gak ini diterima gak dengan akal Tuhan menetek ya Lukas 11 27 jelas tertulis ada manusia yang dianggap oleh orang Kristen ini adalah Tuhan ya lalu menetek dengan ibunya dia kan bisa buat susu sendiri dia kan Tuhan kenapa dia harus ngambil susu dari pentil mamahnya kenapa dia harus nenen itu kan Tuhan kenapa Tuhan harus jadi bayi kenapa Tuhan disimpan dalam kandungan 9 bulan Tuhan apa ini Tuhan-Tuhanan ini bro makanya gak ada ajaran samawi ini menjadikan Tuhan itu jadi makhluk ajaran samawi para nabi mengajarkan Tuhan itu tidak bisa dilihat karena berbeda dengan kita karena kita ini manusia yang berdosa Tuhan itu mahasuci setiap yang suci tidak mungkin hidup berampingan dengan yang dengan yang namanya penuh maksiat atau penuh dosa gak mungkin itu contoh kita aja di dunia ya contoh kita di dunia apakah kita berdampingan dengan orang yang jahat tentunya orang jahat dalam penjara orang yang tidak jahat berada di luar penjara memangnya itu yang salah contohnya memangnya kamu berdosa gimana gimana dengar dulu ya saya dengar tapi iya saya ber silahkan silahkan memangnya kamu berdosa iya setiap manusia berdosa setiap manusia itu pasti ada dosa jadi bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin yang tidak berdosa dikatakan mahasuci mustahil jadi begini ya bro ada salah satu medan magnet lah kita bilang atau medan medan listrik ya di dalam kita kan belajar ini belajar fisika atau belajar kimia ya dimana medan listrik ini bertemu dengan kutub ataupun ya kutub apa kutub selatan ya positif dan negatif ya positif dan negatif tentunya tidak tidak akan bisa ketemu itu pasti kalau ketemu pasti hancur apalagi kalau sempat positifnya yang lebih besar daripada negatif maka yang negatif ini pasti akan hancur itu sebenarnya gampang kita oke 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 lalu kenapa nih Tuhan ini yang memiliki energi yang sangat luar biasa bisa dihancurkan dengan energi negatif yang tidak ada apa-apanya gitu artinya bisa dibinasakan oleh energi yang sangat sedikit energinya Tuhan loh Tuhan ini memiliki energi yang sangat luar biasa tidak mungkin diterkalahkan tapi nyatanya Tuhan ini dibunuh oleh penciptanya oleh ciptaannya sendiri maaf ya bisa anda terima ini dengan akal Tuhan dibunuh oleh ciptaannya sendiri karena Tuhan maaf pencipta Tuhan yang menciptakan kita siapa ya siapa siapa ya kalau menurut pemahaman anda Yesus itu adalah Tuhan dimana Tuhan ini adalah sang pencipta alam semesta terkait juga kita isinya ya kita berarti itu adalah ciptaan Tuhan nah kenapa Tuhan ini bisa dimati dibunuh oleh ciptaannya sendiri ini mustahil sementara Tuhan itu memiliki energi positif yang sangat luar biasa yang tidak mungkin mampu dikalahkan oleh energi negatif iya ya kan lalu kenapa bisa dihancurkan oleh energi negatif yang tidak apa-apanya ini bisa bisa membaca aduh weh izinlah izin turun bentar kotakku sudah menghabis bentar 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 lo kemana lagi sirik dinda vilin assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam tolong dikondisikan dulu ya saya mau keluar beli sungai dulu ya ya tolong dikondisikan apa sih iya ya sayang apa sih apa yang apa disini Kristen yang mana ya Kristen dimana maksudnya dimana iya kenapa cekam seperti macam itulah jangan enggak aku mau nanya aja Kristen yang mana gitu bisa enggak satu-satu ngomongnya aku nanya satu orang bukan banyak-banyak oke lah sayang ya dinda vilin saya keluar ya ya sayang sayang ya bilang sayang sayang lah marah pula sayang aku oke follow aku balik oke follow aku balik aku nak tanya sama kalian orang Kristen boleh tak kamu ni muslim kah kalau muslim aku tak mau aku muslim aku aku dan semuanya waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh saya mulai dari Kristen pindah ke Islam oh oke 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 hari minggu saya boleh saya boleh tanya sama kalian kalian Kristen boleh tak saya nak tanya sama kalian apa 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 engkau kau Kristen iya 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 mantap nih mantap nih Kristen iya aku nak tanya engkau Kristen pengikut Yesus bukan apa dia engkau Kristen pengikut Yesus bukan bukan pengikut dia penyembah apa bukan beda oh penyembah iya penyembah penyembah Yesus penyembah Yesus bukan iya iya oke 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 nah kalau sayang-sayang janganlah bilang sayang-sayang aduh hancur iya aku tak sayang sama kamu lah kamu muslim lah nanti takut pula aku betul keragama pula oke kalau engkau pengikut penyembah Yesus memang penyembah Yesus betul-betul sejati ya nah aku mau tanya emang kau engkau udah mengikuti mengikuti dengan ajaran Yesus seperti berpuasa Yesus bersunat Yesus berdoa bersujud kepada Bapak atau Allah subhanahu wa ta'ala apa engkau sudah mengikutinya aku tak aku tak tanya dokrin kau aku tak tanya dokma-dokma di kau engkau engkau di gereja aku hanya jawab pertanyaan iya atau tidak gitu aja apa itu apa itu apa engkau udah mengikuti Yesus seperti bersunat berpuasa bersujud berdoa kepada Bapak kepada Bapak atau Allah subhanahu wa ta'ala ya 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 entahlah kau nih jawab kok terpaham aku aku bertanya nih bertanya kamu kamu menanya jadi jadi kristen ini pura-pura tulip pura-pura dungu pura-pura bohong jadi gak usah ditanya diturunin aja itu gak ada ilmu itu kok Assalamualaikum Selamat puasa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya silahkan oke kalau engkau tidak mengikuti seperti apa yang dilakukan Yesus berarti engkau bukan penyembah Yesus ya menelainkan engkau hanya penyembah Paulus apa sayang ini saya ini mau 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 buka saya mau pendapat siapa Tuhan itu naikkan itu Yesus tidak pernah berpuasa banget kalau saya kalau Tuhan Kristian itu Yesus kan gitu Yesus itu ada tentunya ada kainya kan gitu kainya ada kencing itu Tuhan mereka itulah ya kenapa bang marah Yesus okelah okelah siapa buka dulu siapa bukankan 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 orang otak sempit ini selamat selamat tarigan tarigan selamat sore buk oke dari mana pak agamanya apa bisa perkenalkan dirinya pak saya Kristen oke denimnya dari mana pak denim katolika protestant atau advent protestant oh betul ya enggak saya mau mengomentari yang itu tadi Tuhan Taik katanya itu jadi orang tua dia orang tua dia bapak dia kan punya manusia juga punya kentut punya taik berarti bapak dia pun itu bapak taik bapak kentut juga ya itulah kalau menuhankan manusia ya begitu bang enggak kalau kamu punya bapak punya taik punya kentut kenapa ya kristian ini pada dong semua ya kristian pada semua ya ya memang benar kok ini suka manusia tentu punya rambut punya tangan bisa berat bisa kenceng kenceng assalamualaikum warah wabarakatuh makanya jangan tuhankan manusia jangan tersinggung punya berat punya taik punya kentut berarti bapak mu bapak kentut makanya kalau bapak mu kentut berat kencing jangan tuhankan itu namanya juga Tuhan mau jadi manusia mau jadi apa dia lah kok kok batasi kuasa Tuhan mana ada Tuhan bisa kahwin bisa makan mana ada bang dia pencipta mana ada Tuhan Allah yang menyatakan dirinya ke dunia Yesus adalah wujud dari Allah yang menyatakan diri mana ada Tuhan Tuhan jenis kelamin kan ngadi 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 kau terikan bagaimana Allah itu menyatakan dirinya ke dunia sebagai manusia ya wajarlah sebagai manusia masa Tuhan dinudai dibunuh itu menyatakan dirinya melalui buku Quran percaya kau jadi buku ya kan kalau kami percaya Allah menyatakan dirinya jadi manusia itu Yesus itulah kekecil Allah menyatakan dirinya Tuhan dimana datanya bahwa Yesus mengakut Tuhan Pak Tarigan dimana datanya bahwa Yesus itu mengaku Tuhan yang turun ke dunia menyatakan dirinya ke dunia jadi datanya boleh datanya kawan ke dunia oke jangan kau paksakan kegendaku mana datamu Allah datanya di dunia di dunia dimana ayatnya datanya mana pak datanya datanya pak pak silahkan ditambil kitab lengkap semua ini di dunia terakhir di dunia saja ya karena macam pasang macam pasang kalau Allahmu nggak pernah menyatakan dirinya ke dunia berarti Allahmu itu tidak ada mana ada Tuhan berat makan pulau Bro mana ada Tuhan berjenis kelamin laki-laki kalau Tuhan berjenis berjenis kelamin laki-laki batal itu batal-batal kitabnya kitab itu batal nggak perlu pakai kitab kau itu bukan Tuhan itu dengan kitab Anda sendiri kalau Tuhan itu laki-laki ngomong-ngomong ini ya buat Kristen Kristen ya kalau mau naik ke atas pakai data ya jangan marah-marah jangan ngamuk-ngamuk aku tidak mula sayang ya itulah kalau kau menyembah manusia ya itulah yang harus kamu tanggung iya iya sebab aku ada naik aja trut naik trut jangan dibawa terus kau trut naik aja lah aku ada kawinmu turunin sih naik aja suruh gini turunin si Mixon naikin yang cerah-cerdas lah kamu mau motor bakar pisau iya kenapa 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 kamu ini oke trut oke trut turunin si Mixon turun si Mixon perceraian nantikan itu dia cuma seri koin itu dia cuma seri koin turunin si Mixon iya dulu lah nyari koin tidak ada ilmunya iya adalah aku mau itu dulu ya please SWT dengan Yahweh sama Kak kalau Tuhan itu mati hilang maha kuasanya hilang gak ada maha kuasanya dia belum jauh-jauh itu SWT dengan Yahweh sama Tuhan kau satunya halo ngak trewis sama enggak tych youson apa kamu kau makna kata Tios tewis-tewis tewis-tewis Hai Musa sendiri dipanggil Tios ngareng-ngareng itu ngadi iya dalam Alkitab Musa sendiri dipanggil Tios kamu tidak tahu bukan Alkitab Jangan memiliki penyamu itu biblos dan Paulus kepada soalan saya SWT dengan Yahweh samakah kalau tidak sama-sama begitu kalau Yahudi mengakui sama tetapi kalau tidak sama kalau tidak sama bikin apa mau bincang-bincang pasal Alkitab Tuhannya tidak sama punyamu bukan Alkitab punyamu biblos sekarang Paulus tahu enggak mengapa botol sangat kamu nih semua itulah saya malas kamu yang botol Hai masa biblos dibilang Alkitab nomor-nomor aja cari makan dari makan malalu wajarimakan kita nggak makan dari ini dari left itu kerja jangan lupa jari hujat kalau bisa naik ke asir pakai data dari makan dari makan enak aja kau cari makan cari makan dari makan cerita betul turunin si mixer itu cari yang kotanya pinter-pinter lah bukan mati maha kuasanya mana Oh enggak ada maha kuasanya kalau Tuhan sudah mati bukan mati lagi tewas mereka bilang kita cari makanan di ada pendeta itu pendeta gift gift tuh ngemis ngemis minta koin dia sama orang-orang yang nge-minta koinnya Hai yang nungis ya peh ya Hai kok takia kau yang bertakia ayolah naik kau Panadol takiyah kau yang bertakiyah kenapa ya kok Christian ini semua pada pada sama ya kita nipu jari makan kita gak makan lewat tiktok kok kan otaknya gak waras mana ada Tuhan berjenis kelamin mana ada Tuhan punya rambut punya kuku punya daging Tuhan punya nonot lucu aja kalian katanya Tuhan 100% manusia 100% Tuhan kalau 100% manusia kalau disunat disunat itu gimana separuhnya ditinggalkan di dunia separuhnya kayak surga itu gimana itu oh Tuhan ini ada-ada aja menuhankan manusia malangnya iya mana ada kau pintar terus-terus gak ada-ada gak ada pintarnya kau Tuhan ku makan ikan goreng Tuhan kami jelas menurut kami bukan menurut Anda waduh ini Anda tersesat ini penyembah buta itu namanya Anda tersesat itu kami ingatkan ya diambil ya monggo gak diambil ya sudah gak apa-apa yang penting kami sudah menyampaikan itu loh karena di bibel sendiri itu gak ada Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan gak ada akulah Tuhan sembahlah aku gak ada itu coba itu Eli Eli lama sabachthan itu oh aku oh aku kenapa aku tinggalkan aku kan begitu mana ada Tuhan kalau Yesus Tuhan berarti dia berdoanya oh aku oh aku kenapa aku tinggalkan aku kan begitu tapi dia berdoakan oh Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku kan begitu itu Eli Eli lama sabachthan kalau memang Yesus Tuhan kenapa dia berdoanya kenapa oh Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku kan gitu mana ada Tuhan meninggalkan Tuhan hanya ajaran pagan yang menyembah manusia ini truk ini kan dia bilang samakan Yahweh jangan disembah nama Nabi Haudi dengan Yesus SWT nah Yesus kan orang Yahudi nah kau ngapain nyembah-nyembah Tuhan orang Yahudi baru pakai nama Isa orang Yahudi nah Tuhan orang Yahudi tidak nampak Tuhan kau nampak bodoh kau ayo Tuhan orang Yahudi Tuhan orang Yahudi tidak nampak ya Tuhannya Kristen nyomot ayat sosial Quran Tuhannya Islam Allah yang kuci lho gimana kau Tuhan orang Yahudi itu tidak nampak tidak kelihatan Tuhan karisteng-karisteng ini nampak harus dipaksakan menjadi Tuhan iya semonyet-monyetnya kita tidak nyembah monyet tau kalian ada Tuhan berinkarnasi berknosis menjadi manusia tidak ada tuh hilang maha kuasanya kalau sudah begitu tidak maha kuasa lagi itu tuh seperti jin bang iblis bang itulah mereka sembah bang iblis ya bermata tujuh bertanduk tujuh itu yang mereka sembah sebenarnya betul betul satu-satunya agama di dunia hanya agama kerestan yang menghina Tuhannya sendiri Tuhannya dijadikan korban untuk membunuh menubus dosa-dosa mereka Tuhan datang ke dunia hanya untuk dibantai dibunuh waras gak kalian Tuhan jadi korban gimana-mana Tuhan itu kita muliakan kita doakan kita sanjung kita agungkan ini Tuhan kalian korbankan untuk menubus dosa-dosa kalian sakit kalian mana ada itu kau yang mabuk kau yang berjina kau Tuhan yang nebuskan konyol kalau Tuhan yang menubus semua dosa-dosamu berarti Tuhan ada di neraka karena semua umat kresteng-keresteng ini sudah ditebus sama Tuhannya berarti Tuhannya di neraka nah itu le indahnya kami umat islam ini apa-apa diatur dari hal kecil aja diatur nah diajaran kalian ada gak diatur seperti kami umat islam sedangkan kalian yang dia beribadah di gereja ada orang netek orang masuk sendal aja terbijak tai anjing babi masuk kalian gimana aturan kalian beribadah itu sedangkan hidup aja dia punya aturan apalagi ajaran agama itulah indahnya kami umat islam ini sedikit aja ada aturannya beda sama kalian semua kalian makan babi anjing biawa ular semua binatang kalian makan gimana aturan agama kalian aku tanya dulu lama-lama lama-lama dimakan memalukan kalian memalukan semuanya semua menunjukkan dimakan oke otak kita hidup diciptakan punya akal sehat ya logika ya enggak waras kalian itu atau enggak masa Tuhan kalian jadikan korban untuk menembus dosa kalian sakit kalian ini islam itu dijamin oleh Allah surga tahu enggak cuma marka mu naik mar enggak ada ilmu kau cuma typing-typing di bawah itu ya Tuhanmu yang enggak waras mar Tuhanmu yang gila itu keluarganya Tuhan kok yang mengatakan udah tidak waras lagi coba baca di coba bang buka di buka di raja-raja dua dua tiga itu Tuhan botak itu bukan kau yang tidak waras itu pada Tuhan tidak waras itu bagaimana hanya saudara-saudaraku banyak sekarang yang mu'alaf dari Amerika Jepang Filipina berbondong-bondong mu'alaf karena mereka sudah sadar dia tahu dia mana ajaran yang benar itu contohnya saya tiga bulan saya langsung mu'alaf saya karena sadar saya Islam itu satu-satunya agama yang benar Yesus suruh jangan bercerai waduh hebat kali kau kayak punya hukum aja kau sendiri berpoligami waduh hebat kali cobalah naik kau lawan saya di Matthew 19 11 itu ya gak ada itu jalan keluarnya pasti buntu dan ujung-ujungnya adalah seg bebas perzinahan bebas itu pasti ujung-ujungnya kalau tidak boleh bercerai boleh bercerai asalkan ada perzinahan mutlak yang kelihatan mata itu boleh poligami itu mau kau tahu kalian ya tidak wajib tapi itu solusi poligami itu solusi tidak wajib ya itulah indahnya kami umat Islam ada solusinya dibikin aturan nah diajarin kalian ada aturan enggak cilup sana cilup sini pulang-pulang udah dapat penyakit kalian diajarin mereka itu kumpul kebo dulu sampai anak cucu baru pura-pura Assalamualaikum Waalaikumsalam Wurahmatullahi 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 kakak iya sama-sama iya solusi poligami itu solusi itulah kami itu ajaran agama kami Islam itu punya aturan dari hal kecil aja ada aturan nah kalian ada enggak aku tanya sama kalian dulu teping kalian di bawah satu-satu aja ada enggak aturan di ajaran agama kalian tentang hal kecil aja iman buktai selamat sore selamat sore udah pada buka belum ini hehehe Alhamdulillah saya sudah buka puasa bang gini bang gini bang saya mau bertanya ini bang ya mau bertanya tentang Matthew 19 ayat 9 ya apa itu apa itu tentang kasus apa namanya tidak boleh bercerai dalam kondisi apapun oh iya iya betul-betul begitu bang coba abang dijabarkan dulu bang gimana itu itu udah dijabarkan tidak boleh bercerai sama Paulus itu udah dijabarkan sama Paulus iya coba diterangkan dulu bang kenapa tidak boleh bercerai ya karena menurut Yesus yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali kecuali karena Sina ya disitu keterangannya oke kecuali garis bawah ya bang kita garis bawah ya tapi bukan Sina ini karena Sina ya Sina fisik ya bang terus jadi pandangannya ada dua Sina fisik dan Sina apa yang namanya spiritual jadi pindah agama misalnya oke kita garis bawah kita garis bawah ya tidak boleh bercerai kecuali bersinahan ya bang kita garis bawah oke seandainya abang ini abang ini punya anak cewek nikah sama cowok dia berumah tangga bang di keluarga itu tadi memang tidak berlakukan persinian tapi ada kekerasan dalam rumah tangga dipukul sampai bonyok sampai mau ot nah sedangkan si cewek tadi sudah trauma bang traumanya berat sekali sudah gak pengen balik lagi sama suaminya sudah gak pengen sama sekali itu sama suaminya gak pengen gimana itu bang solusinya ya itu sudah diterangkan sama Paulus itu di dalam kolosetiga ayat 18-25 coba ya ini saya bacakan ya hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan hai suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia ini baca bukan tentang yang dulu bang tentang kataan fakta dan sekarang bang apakah seorang istri itu harus mempertahankan dengan kekerasan yang sudah hampir bonyok sudah hampir mau ot di mana KTRT yang ada KTRT ya dimana letak keadilan Tuhan di sana tidak boleh bercerai kecuali kecuali perzinahan keadilannya dimana bang ya itu kan sudah disepakati di awal makanya sebelum perkawinan itu kan ada sekolahnya dulu tujuannya untuk itu saling mengenal karakter dan fakta yang terjadi perzinahan secara tidak langsung ini melakukan berzinah legal bang harus boleh berzinah secara terang-terangan di depan istrinya di depan istrinya dan si istrinya juga begitu baru boleh bercerai secara tidak langsung ini zinahnya legal dilegalkan ayo 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 secara hukum memang tidak boleh bang apapun alasannya kalau prakteknya biasanya konsen itu kan berarti Tuhan tidak adil bang kalau begitu hilang maha adilnya bukan masalah tidak adil bukan Tuhan itu maha adil maha penyayang enggak kalau kita gugur kan memang tidak boleh memang tidak boleh bercerai sini aja sudah gugur bang maha adilnya sudah gugur bang apanya yang gak adil ya yang gak adil bang karena hak istri itu tidak bisa mengajukan percayaan dia mau menikah lagi sudah gak bisa mau kembali lagi sama suaminya gak bisa dimana keadilannya itu sudah adil bang kan di awal gak adil buat si cewek tadi gak adil bang bagaimana kalau sebaliknya apakah si cewek tadi itu mau 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 kembali sama suaminya lagi gak mungkin bang dia sudah hampir out kok dipukul ya kalau gini gini kalau secara hukumnya memang tidak boleh kalau secara prakteknya biasanya itu ada konseling hasil akhirnya tetap tidak bisa berpisah kalau orang trauma bang orang trauma sama hasil akhirnya tetap tidak bisa kembali kan tadi sudah saya jawab hasil akhirnya tetap tidak bisa berpisah khususnya hilang kan adilnya kan kenapa dikatakan hilang sudah adil sebelum kamu berjanji sebelum mengatakan janji itu sudah ada kesepakatan dulu siap gak menerima resikonya hilang tapi disini disini pun hilang maha adilnya itu hilang bang secara tidak langsung boleh bercerai boleh bercerai kalau sudah melakukan perzinahan secara tidak langsung legal melegalkan ini bang iya tidak melegalkan mau berpisah sudah gak bisa boleh berpisah boleh bercerai harus harus melakukan berzinahan secara terang-terangan loh tidak tidak boleh berpisah jadi penegasannya perpisahan atau perceraian tidak diperoleh bro adopsi adopsi atau ayat Tuhan yang melarang bercerai ini 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 adopsi dari kata-kata Tuhan atau gimana bro gimana gimana ajaran melarang tidak bercerai ini apakah itu ajaran dari Nabi atau dari Tuhan ya itu dari Tuhan dari Tuhan siapa itu ini gak adil kalau begitu dimana hak perempuan kalau begitu di jaman Nabi di jaman Nabi ada bercerai gak ada istrinya satu gak coba kenapa dikatakan tidak adil ada suara ada 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 jadi teman-teman selamat membuka berbuka pasal pengidaya selamat berbuka pasal kita dari tadi ini sudah mau terawi ini wah disini masih belum bang iya kita udah dari timur ini 10 met lagi kita udah kenyang ini bang jadi kalau terkait dengan ajaran-ajaran tentang pernikahan perkahwinan perceraian ini satu-satunya agama panutan yang punya solusi kepada semua umat manusia itu hanya dalam Islam inilah yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran Nisa ayat 3 nah ketika kita membaca matius 19 nomor 9 itu sesuatu yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dicerahkan oleh manusia coba kita telahat dulu deh jangan langsung imani saja langsung asal ini saja coba kita telahat dulu Allah ini mempersatukan perempuan sama laki-laki ini seperti apa sih sedang dalam Islam itu yang menjadi persatuan ikatan itu dengan cara nikah yaitu ada wali imam dan saksi nah kalau sudah Allah mengawinkan manusia na'udzubillah semen na'udzubillah pasti kodoh pasti ini adalah perintah-perintah manusia yang harus diselak nah benar sudah yang tadi disampaikan ketika nanti sudah kawin suaminya pengisap batu penagi dada suka merompat suka merogol istrinya dibonyok-bonyok eh jangan jangan tidak apa-apa kau kebunuh saya nanti dipersatukan nuliala bunyolah saya nanti dipersatukan nuliala gitu ini sama halnya dengan ajaran konyol yang ditampar pipi kiri kasih pipi kanan maka harus direnung ulang lagi ini kerangan-kerangan dari manusia yang seperti ini ditulis oleh manusia ini masuk akal apa tidak sebenarnya referensinya jelas kalau Yohanes 14 nomor 12 kalau mengikuti aku kalau kau menuruti perintahku kau harus melakukan pekerjaanku Yesus tidak pernah kawin Kristen kenapa tiba-tiba kawin lalu yang dipersatukan nuliala nah sekarang Paulus tidak kawin kenapa Kristen kawin kalau didudukan kita perjanjian lama dengan ajaran Islam itu lebih kurang itu lebih kurang sama seperti seperti mana yang dijelaskan dalam keluaran 20 20 nomor 21 yang mana kalau memang berlaku adil kawin berapa banyak pun nah selosenya itu sama dalam Al-Quran kalau mampu berlaku adil silakanlah kawin bahkan empat boleh kalau tidak ya cukup satu saja di Bible tidak ada begitu nah disinilah kita mengajak manusia manusia teman-teman Kristen kita ini menelaah berpikir apakah benar perkataan-perkataan yang dikarang penulis Bible ini logik masuk akal ini termasuk yang tidak masuk akal sebelum masuk ke ayat sebenarnya contoh nih ini Tuhan ini kan Tuhan semesta alam Rabul Alamin yang namanya Tuhan adalah penguasa atau yang berkuasa yang namanya adalah Allah kalau dalam Islam nah sebelum masuk ke ayat bagaimana mungkin Tuhan ini punya angan-angan mau menjadi manusia dan dibonyok sama manusia kecuali kemudian itu terjadi kalau yaudah imani sejalah yang penting lihat Tuhan sudah bahkan di Bible itu satu ayat pun tidak ada kita temukan Yesus menyelamatkan manusia Kristen tidak ada dosamu telah diampuni katanya kalau kami orang Islam Rabul Alamin coba minta maaf ke saya orang Islam saya ampuni dosamu dunia sampai akhirat siapa yang lebih tinggi saya atau Yesus saya manusia ini biasa ini mengatakan mengatakan demikian yaudah saya ampuni dosamu dunia sampai akhirat Yesus bilang dosamu diampuni bukan aku telah ampuni bukan karena pengampun dosa terdapat dalam Yohanis 1 nomor 9 Matius 4 nomor 15 Matius 15 25 26 Lukas 23 16 ataupun Yohanis 8 nomor 34 atau di Matius 18 22 sampai 23 ala Bapak pengampun dosa maka semua ini kita telah renungkan lagi maka sebab itulah bila yang namanya Alhidayah itu tidak terlepas dengan data sebab banyak daripada orang-orang Kristen yang meninggalkan Kristen itu adalah yang duduk fundasinya utaknya dengan kitabnya telah jangan asal imani oh ini sedap loh oh pergilah ke semua bangsa baptislah dalam nama Bapak dan anak Ruh Kudus nah inilah Trinitas sebenarnya kitab Matius 28 itu hanya sampai 15 versi Sinaiticus yang tertua atau Sinait Vaticanus itu kalimat itu berakhir di 15 tidak ada namanya yang 16 sampai 20 sama dengan Markus 16 hanya sampai 8 kenapa ada tiba-tiba 9 sampai 20 karena itulah jelas-jelas kerangan-kerangan manusia jadi solosinya satu-satu agama yang dibenarkan oleh kitabnya tentang manusia yang diberi ketepan hukum perintah dari Tuhan solosi bahkan perkawinan hanya adalah mislam jujur saya berwarna kalau saya berhadapan sama teman Kristen yang mana Bible itu saya sudah ketahui dari kulit-kulitnya sampai isi-isinya saya ketawa kenapa mengelucu-lucuan sudah jelas yang kita sampaikan masih juga di ngayel-ngayel ngototot-ngotot masih juga dia bilang ini yang benar penhal itu karangan Matthius Marcus Lukas Yohanes surat-surat Paulus untuk membuka wawasan mudah-mudahan kamu boleh diselamatkan dari azab api nerka kalau orang Kristen memang harus sumbernya kan Alkitab kalau menolak berarti nanti tidak jadi Kristen jadi agama Kristen ini agama yang tidak adil kenapa saya bilang begitu baru menuhankan saya sudah tidak adil kenapa Tuhan yang laki-laki sebentar ada perempuan itu mungkin ada sesuatu narasi yang harus saya tanggapi menjadi Kristen duduk dengan kitabnya broadman catat ya camkan baik-baik ini al-hidayah ini masuk Islam justru karena Bebel jadi Bebel itu kalau memang didudukan pengajarannya pasti akan masuk Islam sementara orang yang masuk Islam itulah yang yakin benar kepada perkataan Bebel perkataan para Nabi tetapi mohon maaf bila seorang Kristen sesungguhnya sebenarnya yang paling jelas seorang Kristen harus taat tunduk patuh kepada perintah Paulus itu Kristen coba kalau Yesus coloring ada ayatnya tidak ada rabbana ada ayatnya tidak ada makan babi tidak sunat ada ayatnya tidak ada perjemahan kudus di gereja tidak ada menyambut Natalan 25 Desember di gereja tidak ada menuhankan Yesus tidak ada ini dari Yesus maka bila kita masuk Islam kewajiban yang tadi Yohani sempat pas nomor 12 mengikuti Yesus yang kemudian dikatakan dalam Matius 5 nomor 17 sampai 20 satu titik yuta pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat karena termaktub dalam sebiqtaf itu perintah-perintah ketepan dari Tuhan seperti halnya sunat tidak makan babi bersujud kebet Allah bercucitan dan kaki memberi salam apalagi di kafan kalau mati berpuasa nah ini yang kita ikut dalam masuk Islam nah ketika kita bilang seorang Kristen penganut Bible percaya kepada Bible makan babi tidak sunat ke gereja hari Minggu menuhankan Yesus kebaktian di gereja ada pula yang joget-joget jongkrak-jongkrik penari rebana anak murang itu semua dari mana dapatnya bang saham beradmin tidak ada di Bible tidak ada maka Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 8 dan 9 bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya menjauh daripada aku percumalah mereka beribadaku sementara yang mereka ajarkan adalah perintah-perintah manusia betul adanya keberadaan buku-buku Paulus inilah kemudian menjadikan susuk Yesus kalau ditanya Kristen untuk makan babi enggak beda ya karena ada ayat dari Paulus sebenarnya saya kaget juga tadi karena dengan mengatakan gara-gara membaca Alkitab menjadi muslim gitu loh kaget juga saya iya betul di tempat saya di kampung saya itu tidak ada orang Islam waktu saya masuk Islam itu ya soalnya kan dua tahun sebelum saya masuk Islam itu yang saya cari sebagai seorang protestan gereja Yesus Benar saya ini Indro kampung Napagang saya mencari karena kebetulan saya pemain gitar gereja kan saya mencari ini main gitar ini ajaran siapa nih mengapal lagu rohani sampai pukul 2 pagi ini ajaran siapa nih ini keloring kalau Natalan keliling rumah ke rumah main gitar menyembayangkan rumah ke rumah ajaran siapa nih kegerja hari minggu ini ajaran siapa nih menuhankan Yesus ini ajaran siapa nih Natalan ini ajaran siapa nih ternyata satu ayat pun di Bible tidak ada yang kita temukan di Bible itu minimal sembilan kriteria ajaran Islam ulangan keluaran 40 31 dan 32 misalnya atau di keluaran 30 ayat 20 Musa dan Abraham kode pasti diperintahkan dari Tuhan kalau masuk ke keima pertemuan bercuci tangan kaki nah kalau kita baca nihimiyah 8 nomor 6 misalnya dan jemaat itu mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil memuji Allah yang besar Allahu Akbar lalu jemaat di belakang menyahut amin amin kami kalau selesai al-fatihah gairil maqdubia alaihim walabdolin amin kata kami itu beda dan mereka sujud dengan mukanya ke tangan kalau di Kristen semua perintilan perintilan seperti itu sudah dirangkum dalam satu perintah yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu akal budimu itu sudah diringkas sehingga tindakannya ya harus sesuai bagaimana menghormati Tuhan kan begitu itu sudah diringkas memang tidak diperintil lagi ya kan begitu terus yang jadi saya heran kenapa dengan membaca Alkitab itu tadi loh soalnya kan gini di dalam Alkitab kan dijelaskan ya baik langsung ataupun tidak ada hirarki bahkan Allahnya ini diperanakan sementara di dalam Islam kan Allah tidak beranak Allah diperanakan dimana itu ya di dalam Alkitab terutama perjanjian lama dan perjanjian baru iya terutama perjanjian lama baru itu dimana Allah diperanakan iya kan cerita-cerita ayatnya dong satu aja ayatnya mungkin boleh saya dibaptis kalau ada ayatnya Allah diperanakan ya salah satunya misalnya nih kalau perjanjian lama dikatakan Israel adalah anakku ya kemudian Israel bukan Allah yang saya minta yang kamu bilang loh Allah diperanakan itu kan diperanakan itu kan Allah yang berfirman bukan bukan Allah mengakui Israel sebagai anaknya kefahaman orang Bani Israel ya kefahamannya Bani Israel belum selesai satu lagi itu adalah seorang yang mendapat wahyu dari Tuhan yang digelari sebagai nabi dalam Islam emang di Islam boleh memperanakan Israel anakku yang sulung memang pertama-tamanya Israel itu adalah jemaat pilihan Tuhan is ro il il itulah dari nama Tuhan yang kemudian dijamakan menjadi il sadai el roy elohim iya maksudnya begini loh tapi kalau membaca Bible di ulangan 4 nomor 2 misalnya janganlah kamu menambahkan sesuatu perkataan di dalam kitab suci ini janganlah pula kamu menguranginya karena nanti kamu dianggap mendustah seperti ada ini wahyu 22 nomor 8 dan 18 19 dikatakan barang siapa yang menambahkan sesuatu perkataan yang tertulis di dalam kitab wahyu ini maka Allah akan mencabut daripadanya pohon kehidupan dan dari kutak kudus Allah menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang besar jadi kalau berkata-kata berwarmin kalau jemaat sekulah minggu mungkin bolehlah di gereja Allah kita anak-anak anak-anak Tuhan Allah kita diperanakan haleluya Yesus Tuhan begitu baik tapi kalau dirumrum seperti ini jangan karena kita di sini penghafal Bible nah justru di situ maksud saya begini kita kan juga harus akuit apa yang tertulis Israel dikatakan anak-anak Tuhan Yesus dikatakan anak tunggal artinya sudah berbeda mungkin di dalam Tawarat dan Injil yang asli versi muslim mungkin bukan anak ini kan beda bukan kitabnya justru kedatangan Al-Quran itu adalah membanta narasi narasi dan teman kekristianan ini ibaratnya saya menggunakan data ini supaya kamu terdukasi ini benar-benar gak masuk dengar dulu justru Al-Quran itu datang walamiya qulahu kufwan ahad ay lam yalid walami yulad itu memperjelas kepada orang-orang jangan bilang Tuhan itu punya anak yang tertulis juga di bilangan 23 nomor 19 kebenaran di dalam Al-Quran tentang Allah tidak diperanakan masalahnya sekarang Allah itu diperanakan dimana kamu temukan dayatnya langsung saya dibaktis kalau dayatnya Allah diperanakan kita itu Tuhannya beda kitabnya juga beda makanya seperti tripitaka dengan Al-Kitab itu sudah beda seperti Al-Kitab dengan Al-Quran sama-sama menjadikan manusia tumbang berjanjian lama berjanjian barulah Al-Kitab yang mana misalnya Biblos atau Al-Kitab gitu perjelasin kalau bahasa Indonesia kan Al-Kitab jadi seperti tripitaka dengan Bible itu sama dengan Al-Quran dengan Al-Kitab gitu loh Bible memang Bible itu kenapa dipanggil Bible karena itu Koli Koli ini adalah berita-berita Koli Kudus Koli Bible himpunan berita kumpulan cerita Koli Kudus Koli Kus 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 perkataan saya mungkin masuk ya kan kita memang Tuhannya kan berbeda kitabnya juga berbeda loh tidak ada berbedanya Tuhan Yesus sama saya coba dengarkan baik-baik saya tanya Yesus langsung ya dari sejak dia lahir saya tanya sampai dia akan turun lagi siapa Tuhannya saya tanya nih Yesus langsung dia jawab dengan bebel nanti kamu tanya juga Yesus dan jawabannya sama dengan di gereja Yesus Untuk Untuk apa kau datang Untuk apa kau diutus oleh Tuhan Sebelum itu mungkin saya tanya dulu lah Yesus kau ini utusan Tuhan atau Allah yang diperkenakan oleh manusia Apa kata Yesus Dalam Yohanes 3 nomor 34 Sebab tugas seorang nabi adalah penyampai firman Kenapa jawabannya dari Alkitab Apakah kau utusan maka dijawab oleh Yesus Yohanes 13 nomor 16 Sesungguhnya aku berkata kepadamu seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari Tuhannya atau utusan dari yang mengutusnya Lalu saya tanya kasih tinggi sedikit pertanyaan Yesus kau utusan siapa Yohanes 17 3 Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya alian benar dan mengenal Yesus yang kau utus Ini saya tanya Yesus Apakah kau Tuhan Maka kata Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 29 atau Yohanes 12 nomor 49 Bapakku lebih besar dari aku dan siapapun Nah dikatakan juga oleh Yesus Apakah kau baik ini Yesus Apakah kau baik sama manusia Maka mengapakah kau katakan aku baik Apa sebabnya kau bertanya kepada aku tentang apa yang baik Tidak ada yang lebih baik turutilah perintah Allah saja Matius 19 nomor 17 Lukas 10 nomor 18 atau Markus 10 nomor 18 atau Lukas nomor 19 Saya tanya lagi nih Yesus Apakah kau memasukkan Kristen ini yang miliaran ke surga Saya tanya Yesus nih langsung Dia bilang Hal duduk di sebelah kanan dan kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu disediakan dari Bapakku kepada siapa yang dikehendaki Markus 10 nomor 18 Matius 20 nomor 23 lengkap tol hidayah dengan data Nah Saya tanya Yesus Kalau begitu Yesus Apakah Tuhan itu tritunggal atau tritung tunggul yang trinitas Maka kata Yesus Allah hukum yang perintah dan utama ialah dengan lahir orang Israel bukan orang Kristen dengan lahir orang Israel Allah itu Tuhan kita Allah itu usah Diambil dari mana usah itu Yesus Diambil dari kata Ahad dalam bahasa Ibrani yang kata Ahad dalam bahasa Aram Nah saya tanya Yesus kebalik bang Kristen bilang Yesus belum selesai Tuhan Allah kita kebalik itu Ya apa-apa Esa duluan susu duluan yang penting Esa itu adalah Tuhan Tuhan Esa Tidak ada dua Nanti sejak kamu bantah Bronmin belum selesai saya tanya Yesus Yesus Kristen bilang kau ini naik ke surga baru kau jadi Tuhan ya betul gitu ya Yesus dilihat sama Stefanos kisah para Rasul 7 55 dia manusia duduk di sebelah kanan Allah dilihat sama Petrus 1 Petrus 3 nomor 22 dia manusia berdiri di sebelah kanan Allah dilihat dari Markus 16 nomor 19 dia manusia di pangku Allah jadi ketika dia turun kemudian Yesus mungkin kalau kau turun baru kau jadi Allah maka kata Yesus dalam Matius 16 nomor 27 sebab anak manusia saya ulang sebab anak manusia bukan anak Tuhan bukan Tuhan yang jadi manusia anak manusia akan turun dalam kemuliaan Bapaknya diiringi oleh Melekatnya pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya tetap manusia Yesus tidak pernah dia jadi Tuhan sekarang coba deh kamu narasikan bagaimana Yesus itu menjadi Tuhan dan tanya Yesus dia punya di Bebel silahkan silahkan Brobin atau King Knight tanya Yesus apakah dia Tuhan jawabannya di Bebel kalau samakah dengan apa yang aku jawab dan aku telah menjadi Tuhan 100% kedagingan 100% atau aku inkarnasi Allah atau gimana coba ya ya sangat gimana ya pemahaman dari Alkitab Bapak itu dengan pemahaman kekristian itu sangat berbeda begitu Pak jadi tidak apa-apa itu netizen yang menilai sekarang pakai ayat yang Anda bawa ke karena kalau hanya ukurannya kamu pemahaman kamu rendah langsung dada ayat itu namanya kuceluk bang anda bernarasikan tadi tentang utusan di kekristianan memaknai utusan itu adalah sang firman itu bang bernarasikan itu dengan ayat dengan dalil jangan cuma pasti menurut menurut kristen itu tidak lah bukan menurut saya menurut Bible saya oke kalau Anda tidak percaya lihat di Yohanes 1 ayat 1 disitu dikatakan dan ini kita kan kita tidak bisa lari kemana-mana karena kita baca yang tadi saya bacakan semua perkataan Yesus tulisan merah Yohanes 1 itu bukan firman Allah bukan perkataan Yesus itu kerangan Yohanes sampai 52 itu kerangan Yohanes coba sekarang dengar dulu tanya Yesus tentang ketuanannya dijawab oleh Bible silahkan kita harus mengerti dulu utusannya gimana dulu yang Anda mencoba narasikan tadi biar kita jelaskan Assalamualaikum Bang Noh Assalamualaikum Panasir kita baca silahkan teman-teman saya berbuka dulu silahkan kita baca di Yohanes 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah pada mulanya bersama-sama dengan Allah segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan di ayat 3 ini menjelaskan bahwa Tuhan orang Kristen itu menciptakan atau melakukan segala sesuatunya itu dengan firman bukan menggunakan seperti jadilah terjadi tetapi di dalam kekristianan Tuhan melakukan segala sesuatu itu dengan firmannya karena Tuhan orang Kristen ala yang esah yang satu-satunya itu adalah terdiri daripada Bapak firman dan Ruh Kudus itulah tiga kekakalan selama-lamanya itu sebentar saya tanggapi tentang yang satu-satunya oh silahkan silahkan nah itu ayat palsu itu bahasa bahasa Yunan nya gini enarcheologos ya enarcheologos itu itu bukan jadi gini ayo kita kita pakai kritik teks yuk kita pakai bahasa enarcheologos nah jadi gini kalau kita menggunakan bahasa Yunani dari kodex yunetikus itu pengertiannya bukan seperti itu itu apa kata-kata sudah dirubah itu tapi kita pakai bahasa Indonesia aja dulu pada mulanya dari firman kalau pada mulanya dari firman terus Allah nya kemana anda baca ke ayat 3 Yunis 3 itu tidak merujuk kepada Yesus itu bukan merujuk kepada Yesus itu kalau mau bohong-bohong kalau anda tidak percaya Yunis 1 4 ada tuh ada tuh ya ayatnya saya baru tahu juga ya ya ada panazir 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 tumpin nih strangin iya iya panazir itu bro admin sudah tahu kalau saya pakai bahasa aslinya itu malah pengertiannya beda jadi tapi terserah itu iman anda ya saya tidak mengganggu iman anda tapi kalau kita bicara kritik tekstnya tekstualnya tidak seperti itu kalau kita bicara tentang pada mulanya adalah firman terus Allah nya kemana kalau kita kritik kritik tidak kemana panazir iya betul sekarang posisinya kalau kita berbicara dengan akal manusia ya bukan akal domba ya kita menggunakan akal manusia apa itu apa apa panazir itu sudah dijelaskan yohanes 17 oke yang sering jendengan kutip baik nomor pada mulanya adalah kelas pada mulanya adalah baju baju bersama-sama dengan saya saya adalah baju ini kan logikanya kemana coba tidak bisa tidak bisa baik baik kelas ataupun baju itu fisik panazir contohnya metafisi ya panazir ada di jakarta tidak mungkin pak nasir ada di makasar kan atau di sabah tempat pahidayat itu ya kan sementara minum-minum tapai tidak mungkin kan panazir ya firman sama dunia lebih dulu mana yang duluan ada Allah baru Allah yang firman coba di perjanjian Tuhan Tuhan lebih dulu ada daripada dunia Allah duluan ada baru Allah itu berfirman kalau firman itu datang dari Allah benar ya berarti Yohanes sudah betul itu menulis kan dia menulis kisah hidupnya Yesus kan bilang begini kalau lagi ngobrol silahkan ngobrol dulu apa kabar bro Adam shalom sebentar disini lagi saya saya bilang ya Yohanes 17 baik itu Yohanes 1 14 Yohanes 1 14 itu firman menjadi daging bukan menjadi Yesus eh panazir catatan Yohanes itu sudah sudah sesuai dengan klaimnya Yesus Yesus bilang dia sudah ada sebelum dunia ada itu malah malah Salomo malah apa dia ada sebelum bumi digariskan makanan enggak ada cari saya harus makanan terus jadi cari ada kita sebelum ibunya ada kalau yang sebelum ibunya sebelum dikandung ada digariskan coba dicari bro admin tapi dbdbd dengan pertanyaan pernyataan Yesus oleh sebab itu ya bapak permuliakan lah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki dihadirat mu ini klaimnya Yesus dia sudah memiliki ya bapak artinya ada permintaan disitu ya itu klaimnya klaimnya iya dia klaim bahwa dia meminta kepada bapak meminta dikembalikan ya kan iya karena sebelumnya kan sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia dana kemuliaan itu sebelum bumi digariskan Solomon juga sudah ada beda berbeda klaimnya coba coba yang Solomon ya saya posisi ayatnya yang Solomon dimana ya diberani kalau enggak salah di cek dulu sendiri saya posisi kita lagi lagi buka bersama di yayasan di Surabaya jadi ini saya enggak bawa laptop jadi enggak bisa bantu cari ada yang bisa bantu cari enggak tulis saja di google itu pasti keluar ayatnya digariskan digariskan atau dijadikan Pak belum ketemu saya yang kata-kata sebelum dunia digariskan atau gini aja Bro Admin nanti jam berapa ya Anda apa Bro Admin bisa kita bahas ini disini juga masih rame mulia silahkan silahkan nanti di komalnya Bang Ali Dayat aja kita lagi buka bersama di yayasan pembinam maulaf atawid pusat Surabaya silahkan silahkan Pak Nasir nanti malam bisa selesai terawai insyaallah bisa tak bongkar semua tak bongkar semua tergoncang kaget gak apa-apa tergoncang itu baik daripada tidak tahu sama sekali kan gitu kan kita berbagi ilmu kita berbagi ilmu kita berbagi ilmu pengetahuan bukan saya juga bukan orang yang paling hebat paling anung gak kita berbagi kita belajar kok kita sama-sama belajar habis sholat terawih kita di komponnya Bang Hilah Al-Hidayah Bang Hilah Al-Hidayah Nasir bisa tanya kah ya kalau di keyakinan Anda itu yang menciptakan segala sesuatu itu Tuhan yang menciptakannya itu melalui apa iya Allah yang menciptakan segala sesuatunya di pengukur sama kayak kejadian kejadian satu kejadian dua ayat tujuh itu kan sama Allah yang menciptakan bukan Bagaimana dia menciptakan bagaimana itu kan haknya Allah kita manusia biasa ini gak gak bisa mengklaim Allah itu sama saja kita mencobai Allah ceritanya maksudnya bisa gak Allah menciptakan tanpa firman ya Allah kan berfirman Allah berfirman itu kata-katanya Allah bukan berarti Yesus yang menciptakan langit dan bumi gak bisa itu mau bawahnya yang bersana itu bukan gak itu bertanya Bang Nek bertanya bisa gak Allah menciptakan nanti nanti mau merujuk ke apa Yesus yang menciptakan naik dan bumi kan begitu bukan bukan berarti firman menciptakan dengan firman berarti firman itu ciptaan gak bukan ciptaan firman itu bukan ciptaan firman itu perkataan Allah kalau Arabnya itu kun faya kun jadi maka terjadilah jadi Allah itu ajaib kita gak bisa dengan akal pikiran kita gak nyampe sampai kewasannya Allah wah itu kalau di Kristen Bang ngomongnya gitu kalau di Islam itu harusnya sampai loh kekuasaan Allah itu kita gak kita gak bisa nyampe ke sana itu gak bisa ada orang ada orang yang punya keilmunya jauh lebih di atas dari saya bisa menjelaskan iya ajalah kan bro Adem tau aja kita kalau kalau Allah itu berfirman kun faya kun jadi maka terjadilah jadi segala bumi dan isinya ini Allah menciptakan ya ya melalui firmannya Allah perkataannya Allah kun faya kun itu jadi maka terjadilah oh berarti eh pengwayuan itu melalui melekat Gabriel ya kan sama melekat Gabriel juga kan yang menyampaikan pesan juga pada pada apa penda-penda penda-penda cuman penda-penda 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 sama Pak Yusuf ada beberapa juga Malaikat Gabriel yang menyampaikan ada beberapa tapi nanti malam kita bisa bongkar-bongkar semua kebetulan ini karungnya semua ini tapi kan kita kita sama-sama belajar ya bangsa juga bukan orang yang paling hebat enggak ada juga yang paling-paling jago dari saya ada mungkin kayak bro admin kan bisa-bisa saja jadi guru saya kan bisa tidak enggak 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 aku malah belajar sama jenengan kok itu ini banyak narasinya penghidayah juga malah bertanya sama Yesus langsung susu kayak gitu kalau saya kalau Yesus itu kan apa Isa alaih salam jadi kami enggak berani kalau saya sih enggak berani kalau memang kalau mau tanya Yesus langsung berarti ada perkataan Yesus tulisannya warna merah berarti itu jawabannya langsung kalau bukan tulisan merah ya berarti bukan perkataan Yesus kan gitu yang maksud mengalir isanya di Alkitab Bapak itu lahirnya di mana bagaimana yang tadi ada sudah jawabannya belum tanya Yesus lalu jawab langsung di Bible bahwa Yesus adalah Tuhan contoh Matthew 1 nomor 16 aku ini Tuhan kepada Kristian aku ini kan menyuruh kamu ke gereja hari Minggu kan aku bilang kamu Rabbanah kebaktianlah kamu koloreng kamu di gereja begitu langsung dari Yesus kalau dari katanya manusia itu memang benar jadi memang ketika ada surat dari Matthew Marcus Lukas Yohanes surat dari Pak Lukas surat dari Pak Pulus maka dan dia telah menjadi Tuhan katanya lalu boleh makan semua apa yang dipasar tanpa melakukan penyelidikan hal bersunat atau tidak suka-sukamu sebab Adam kedua telah menanggung kotok dosa itu pasti dari manusia coba dudukkan Yesus sebagai Tuhan tanya Yesus dalam Bebel kalau yang bahasa Indonesia kalau yang bahasa Indonesia ada Pak silahkan iya kan iya kan ada tuh di UNES 13 13 itu loh versi indonesianya iya iya coba iya kan antum tadi misalnya kamu aliman muasai dan kamu nyebut aku guru dan junjungan begitu katanya katanya pakai versi berdua katanya pakai versi Indonesia versi Indonesia puling gak nih betul kolor itu berubah kita bilang dia mahani kok pakai versi-versi sih memang Yonah 1313 itu diselipkan huruf H di tengah Tuhan. Ya berarti gak boleh dipakai. Jadi Kristi itu berdoa. Kristi itu kalau berdoa. Ya Tuhan huruf besar. Ampuni yang dosa ku yang Tuhan huruf kecil. Begitu. Ya enggak. Kan datanya kan itu yang dipakai. Agama Kristi ini agama yang tidak adil. Gitu. Iya karena baru menuhankan saja laki-laki. Kan perempuan pasti cemburu. Enggak ada yang cemburu. Katanya harus sebagai realita. Laki-laki. Kan begitu. Jadi kita harus berdiskusi yang waras lah. Pakai data lah supaya netizen dibawa juga. Bisa teredukasi. Coba tunjukin datanya kalau perempuan cemburu. Karena Tuhan yang laki-laki. Yang mana? Datanya yang mana coba? Iya kan. Tuhannya kan laki-laki. Iya yang mana datanya mengatakan perempuan cemburu. Kan Tuhan perempuannya mana kalau Tuhan perempuan? Kan enggak ada. Memang datanya enggak ada. Datanya enggak ada ya berarti. Katanya harus pakai data tadi. Yang jendungan bilangnya. Itu yang saya bilang. Tuhannya tidak adil. Baru menuhangkasnya sudah tidak adil. Yang mana-mana datanya yang mengatakan Tuhan tidak adil. Karena berjenis bagi-bagi. Kalau minta data. Teritunggal tidak ada ayat. Trinitas tidak ada ayat. Yesus singkat nasi manusia tidak ada ayat. Kegerja hari minggu tidak ada ayat. Koloring rabana kebaktian tidak ada ayat. Tuhan menjadi manusia tidak ada ayat. Satai. Ya kalau mau pakai ayat. Jadi kalau ketika dituntut ayat. Kristen itu seribu persen tidak ada ayat. Nah sekarang mau dikasih ayat tidak diterima. Dari tadi yang dipakai Bahasa Indonesia versi LAI. Ya ilahi juga itu. Tahun 2000 baru berubah menjadi Tuhan dari junjungan. Sebelumnya guru. Sebelumnya rabi. Sebelumnya junjungan. Pakai pada zaman Yesus. Sampai sekarang. Hanya Kristen yang kasih. Boleh dong kalau begitu. Kalau dilakukan kasih itu. Berbuat baiklah kepada yang mengandai kamu. Jika ditampar pipi kirimu berikan pipi kananmu. Kalau diperkosa istrimu suruh tambah begitu. Itu kan lainlah. Tobi jatuh mengidai berlebihan ambang ide. Jangan lampau hebat. Emang begitu. Ditanya lagi. Makanya kalau jadi tentera. Saya pikir-pikir kalau jadi tentera. Bagaimana membuat timbap? Baru dia acukan senapang. Timbak aku dulu kanan dulu ya. Timbak dulu kanan ya. Nanti udah kalau timbali kanan kiri lagi ya. Begitu. Kembali ke tampik. Nah. Yesus ditanya lagi. Yesus. Kasih-kasih itu. Yesus ditanya lagi baiklah ya. Waktu kecil kamu sudah bisa ngomong kamu belum. Oh ternyata belum. Kamu ini anak Yesus. Tuhan tuh. Atau bukan. Bukan katanya. Bapaknya Yusuf secara hukum sah. Ternyata bukan anak nyatim. Bukan Tuhan punya Bapak Yesus ini loh. Ternyata bukan anak nyatim. Kalau kita membaca Matthius 1 no. 18. Bukan. Yesus ini bukan anak nyatim. Percara hukum sah. Ya. Karena punya Bapak. Nah Bang Hidayat nanya dulu sama si Bobro admin. Tuhan laki-laki itu ayatnya dimana. Gitu dulu. Ya lanjut-lanjut. Tuh bro. Coba Pak Hidayat nanya itu. Tuhan laki-laki itu ayatnya dimana. Bang Alhidayat. Saya mohon izin turun. Ini mau sholat isa disini. Sebentar. Abis arah way lah. Saya naik lagi insya Allah. Bro admin nanti abis isa disini ya. Sama teman-teman Kristen yang ada disini. Terima kasih. Yohanes 13. Itu. Jadi. Si ini mau jelek kayaknya si gedo lebih ya. Nggak dengar suara. Terima kasih. 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 Terima kasih.